Yang tidak disangka Arnold adalah kali ini, Linlong benar-benar berdiri dengan gemetar. Meskipun Linlong terluka parah, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung karena teknik tubuhnya. Bagaimana kamu masih bisa berdiri? Penatua Arnold bertanya dengan tidak percaya sambil menatap Linlong. Menurutnya, bahkan dia tidak akan bisa berdiri setelah terus-menerus terkena pedang ringan. Penatua Arnold memikirkan sesuatu dan berteriak, mungkinkah Anda telah berhasil mengembangkan teknik tubuh? Itu benar, kamu menebak dengan benar, Linlong tersenyum. Penatua Arnold tidak bisa menahan tangisnya ketika dia mendengar kata-kata Linlong. Astaga, kamu benar-benar berhasil mengembangkan teknik tubuh. Sebagai seorang ahli, dia secara alami tahu betapa sulitnya mengembangkan teknik tubuh. Oleh karena itu, dia secara alami terkejut bahwa Linlong berhasil mengembangkan teknik tubuh meskipun memiliki begitu banyak api roh. Setelah keheranannya, wajahnya langsung menjadi gelap. Jadi bagaimana jika kamu berhasil mengembangkan teknik tubuh? Kamu bukan tandingan formasi sihir rahasia. Dengan bantuan runik Magical Array, dia yakin bahwa dia bahkan bisa mengalahkan Kaisar Beladiri. Oleh karena itu, mengapa dia takut pada Linlong, yang jelas-jelas terluka? Saat dia berbicara, tangannya bergerak, dan pedang ringan itu sekali lagi menyerang Linlong. Linlong segera menyerang dengan pedangnya lagi. Linlong masih menggunakan teknik pedang yang sama. Ini karena jika dia tidak menggunakan teknik pedang ini, dia akan kalah lebih cepat. Boom! Ledakan lain terdengar, dan Linlong sekali lagi terlempar. Penatua Arnold, yang mengetahui bahwa seni fisik tidak dapat diremehkan, segera mulai mengaktifkan runik Magical Array. Namun, saat pedang cahayanya akan terbentuk, dia tiba-tiba menyadari bahwa sesosok tubuh sedang menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia buru-buru menghindar ke samping, tapi sudah terlambat. Dia langsung terlempar ke telapak tangan sosok itu. Mengapa ada orang lain di sampingnya? Penatua Arnold tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Di tengah keterkejutannya, dia buru-buru mengaktifkan pedang cahaya itu sekali lagi. Namun, bagaimana Linlong bisa memberinya kesempatan seperti itu? Dia langsung mengikuti sosok yang menyerang Penatua Arnold ke dalam formasi teleportasi. Sosok yang tiba-tiba muncul secara alami adalah boneka rahasia yang dilepaskan Linlong sebelum mengaktifkan formasi teleportasi. Karena aura boneka rahasia itu sangat lemah, ditambah dengan fakta bahwa perhatian Penatua Arnold sepenuhnya terfokus pada Linlong, dia tidak menyadari bahayanya sama sekali. Kemudian, sebelum Penatua Arnold dapat mengaktifkan pedang cahaya lagi, Linlong secara alami memerintahkan boneka rahasia itu untuk melancarkan serangan diam-diam. Mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa membunuh pihak lain, dia segera melarikan diri setelah berhasil menyerang. Melihat Linlong melarikan diri, Penatua Arnold menjadi marah dan segera menyerbu ke dalam susunan transportasi tempat Linlong melarikan diri. Dengan kilatan cahaya putih, dia tiba di luar barisan transportasi. Ketika dia melihat sosok Linlong, dia langsung mengejarnya. Tanpa diduga, setelah mengejar beberapa saat, pihak lain tiba-tiba berhenti. Nak, kamu punya nyali, sebenarnya berani berhenti. Penatua Arnold berkata dengan dingin. Tentu saja, Linlong tersenyum dengan tenang. Saat dia berbicara, boneka rahasia di sisi lain juga mengelilinginya. Ketika dia melihat boneka rahasia itu, murid-murid Penatua Arnold tanpa sadar menyusut. Dengan pengalamannya yang kaya, dia langsung tahu bahwa itu adalah boneka rahasia. Apalagi tidak lemah. Meskipun sebelumnya dia pernah terkena telapak tangan boneka rahasia itu, dia tidak bisa melihat kekuatannya, dan hanya percaya bahwa itu akan mudah untuk ditangani. Sekarang dia terluka, sepertinya akan agak sulit untuk berurusan dengan Linlong dan boneka rahasia itu. Setelah menentukan situasi saat ini, dia hanya bisa menyerah untuk mengejar Linlong. Dia segera berkata, Brad, anggaplah dirimu beruntung. Namun, lain kali, Anda tidak akan seberuntung itu. Linlong dengan acuh tak acuh berkata, lain kali, kamu akan salah. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Penatua Arnold mengerutkan alisnya dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dari mana kamu mendapatkan boneka rahasia yang begitu kuat. Kamu tidak akan tahu meskipun aku memberitahumu. Linlong tersenyum. Ketika dia mendengar kata-kata Linlong, ekspresi Penatua Arnold secara alami berubah agak jelek. Sambil mendengus dingin, dia langsung berbalik dan pergi. Linlong tidak memerintahkan boneka rahasia itu untuk mengejarnya, karena dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa menjatuhkan pihak lain bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Sama seperti bagaimana pihak lain mengetahui bahwa mereka tidak akan mampu menjatuhkan mereka. Linlong segera berbalik dan pergi. Namun, dia tidak pergi jauh, dan malah menemukan gua terdekat untuk memulihkan diri. Alasan mengapa dia tidak pergi jauh adalah karena dia ingin segera membunuh Penatua Arnold setelah lukanya sedikit membaik. Jika Penatua Arnold tidak meninggal, ada kemungkinan dia akan mengirim orang ke kota Cusi untuk menangani keluarganya. Oleh karena itu, dia secara alami harus menghentikan kemungkinan ini sejak awal. Setelah setengah hari, Linlong, yang kurang lebih sudah pulih, segera bergegas ke kota Becuan. Meskipun masih banyak anggota ras iblis di kota Becuan, yang lebih kuat sudah lama bergegas ke wilayah Nancuan. Para ahli yang tersisa di kota pada dasarnya telah dibunuh oleh Linlong. Oleh karena itu, selain Penatua Arnold, Linlong tidak khawatir akan menghadapi masalah apapun. Dia segera sampai di luar area terlarang. Area terlarang yang awalnya disegel jelas telah dibuka oleh Penatua Arnold. Saat ini, masih ada penjaga ras iblis di pintu masuk area terlarang. Namun, beberapa orang ini bahkan tidak memiliki kekuatan seorang raja bela diri. Oleh karena itu, Linlong dengan mudah memasuki area terlarang. Linlong ingin menggunakan Divine Sense-nya yang kuat untuk menemukan Penatua Arnold, yang pasti sedang memulihkan diri. Namun, ekspresinya berubah jelek karena setelah lama mencari, dia tidak dapat menemukan pihak lain. Karena saya tidak dapat menemukannya, saya harus menggunakan metode lain. Linlong berpikir dalam hati. Segera, dia mengungkapkan dirinya. Ketika mereka melihatnya muncul, anggota ras iblis di area terlarang langsung berteriak ketakutan. Siapa kamu? Beraninya kamu menyusup ke area terlarang kota Becuan kami. Mereka semua berteriak keras. Dengan sangat cepat, beberapa dari mereka mengenali orang yang mengungkapkan dirinya sebagai Linlong. Oleh karena itu, beberapa anggota ras iblis langsung berteriak. Orang ini adalah Linlong. Dia adalah Linlong. Ketika mereka mendengar ini, 20 atau lebih anggota ras iblis yang telah mengepung Linlong segera mundur. Benar, saya Linlong. Linlong berkata dengan keras. Saat suaranya jatuh, dia langsung menyerang anggota ras iblis di depannya dengan telapak tangannya. Bang, 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 bang. Di tengah suara seperti itu, lebih dari separuh dari 20 anggota ras iblis langsung terbunuh atau terluka. Untuk sesaat, tidak ada anggota ras iblis yang berani mengepung Linlong. Siapa yang berani membuat masalah di area terlarang kota Beihuanku? Pada saat inilah juga terdengar suara gemuruh yang keras dari dalam area terlarang. Detik berikutnya, sesosok tubuh bergegas keluar dari area terlarang dan dengan cepat berdiri di depan Linlong. Sosok ini tidak lain adalah Penatua Arnold, yang sebelumnya mengejar Linlong. Itu kamu, melihat bahwa itu adalah Linlong, Penatua Arnold tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian, setelah memeriksa Linlong dengan cermat, dia bahkan lebih terkejut karena dia menemukan bahwa Linlong tampaknya tidak terluka sama sekali. Penatua Arnold tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bagaimana lukamu bisa sembuh? Bukankah kamu adalah Linlong yang aku lawan sebelumnya? Jelas sekali, Anda lupa bahwa cedera orang yang mengembangkan teknik penguasaan tubuh pulih lebih cepat. Linlong dengan tenang tersenyum. Penatua Arnold mau tidak mau berkata, saya tahu, tetapi tidak peduli seberapa kuat teknik penguasaan tubuh, sepertinya teknik itu tidak pulih secepat Anda. Oh, aku lupa satu hal. Obat penyembuhku tidak ada bandingannya dengan obat penyembuh yang pernah kamu lihat sebelumnya, kata Linlong sambil tersenyum. Penatua Arnold berkata, di dunia ini, dimanakah ada obat penyembuhan yang lebih baik daripada yang pernah saya lihat? Dia tidak mempercayainya, tapi Linlong yang lincah di hadapannya membuatnya tidak berani meragukannya. Pada saat ini, ekspresi Penatua Arnold secara alami menjadi lebih tidak sedap dipandang. Lalu, dia dengan dingin berkata, apa yang kamu inginkan dengan kembali? Sangat sederhana, untuk membunuhmu. Linlong berkata dengan dingin. Bunuh aku. Hahaha, apakah kamu tidak takut aku akan mengaktifkan formasi rahasia kota Cuan Utara? Penatua Arnold tidak bisa menahan tawa. Setelah tertawa beberapa saat, dia berkata, kamu hanya mengirim dirimu sendiri ke kematian. Aku lupa memberitahumu sesuatu lagi. Aku adalah Rune Master yang kuat. Aku telah melihat bahwa setelah tulang Dewa Iblis diambil, formasi rahasia hanya akan dapat mengaktifkan pedang ringan semacam itu pada saat itu. Setelah itu waktu berlalu, tanpa tulang Dewa Iblis, ia tidak akan bisa mengaktifkan energi kuat semacam itu. Kata Linlong acuh tak acuh. Penatua Arnold dengan dingin berkata, Anda salah. Kapanpun, saya dapat mengaktifkan pedang ringan itu. Lalu kenapa kamu tidak menunjukkannya padaku? Dengan mengatakan itu, Linlong menyilangkan tangan dan menatapnya. Dia sudah melihat hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan bergegas setelah pulih dari lukanya. Ekspresi Penatua Arnold menjadi sangat tidak sedap dipandang ketika dia melihat Linlong seperti ini. Meskipun dia tahu Linlong benar, dia masih punya beberapa fantasi. Karena itu, dia diam-diam melafalkan istilah Rune dari sebelumnya. Namun, kali ini, dia tidak bisa mengaktifkan pedang cahaya dari sebelumnya. Bagaimana itu? Linlong tersenyum ketika dia melihat ekspresi Penatua Arnold yang tidak sedap dipandang. Setelah mengatakan itu, dia tidak mau lagi berbicara omong kosong dengan Penatua Arnold. Sebaliknya, dia langsung mengaktifkan kimendalam dan apirohnya dan menyerang Penatua Arnold dengan telapak tangannya. Siapa sangka Penatua Arnold malah tidak berniat menerima tantangan tersebut dan langsung berbalik untuk berlari. Luka Penatua Arnold bahkan belum 10 persen sembuh. Tentu saja, dia tidak berani melawan Linlong. Namun, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Linlong ketika dia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dalam sekejap mata, Linlong telah memblokir di depannya dan menyerangnya dengan telapak tangannya. Bang! Serangan telapak tangan mendarat dan Penatua Arnold langsung terlempar. Melihat bahwa Penatua Arnold bahkan tidak dapat memblokir satu serangan pun, iblis di sekitarnya segera berpencar. Setelah kembali, Penatua Arnold segera memanggil iblis-iblis yang tertipu itu untuk kembali. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, bagaimana mereka bisa lebih cepat dari Linlong. Tentu saja, dia tidak bisa banyak membantu Penatua Arnold. Berpikir bahwa Penatua Arnold mungkin masih berguna, Linlong tidak segera membunuhnya. Sebaliknya, dia menahannya dan memberikan beberapa batasan padanya, menyebabkan dia segera menjadi patuh. Setelah melakukan semua ini, Linlong memikirkan target berikutnya, yang juga merupakan target terakhir, tulang kaisar iblis di wilayah akhir. 1332 Empat hari kemudian, Linlong tiba di sekitar kota Domein terakhir. Wilayah Sumai Utara tidak jauh dari kota Domein terakhir. Alasan mengapa Linlong menghabiskan begitu banyak waktu adalah karena dia tidak terburu-buru dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, dia merenungkan rune yang sering muncul pada empat di Mentir Bones. Setelah mengumpulkan rune-rune ini, dia sama-sama merasa bahwa dia dapat menggunakan rune-rune ini untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat memahaminya. Sebelum dia bisa mengetahuinya, dia sudah sampai di sekitar kota Domein terakhir. Mari kita tidak memikirkannya untuk saat ini. Saya ingin menjelajahi kota Domein terakhir terlebih dahulu. Dengan pemikiran ini, Linlong menyelinap menuju kota Domein terakhir malam itu. Meskipun kota Domein terakhir adalah kota utama dari Domein terakhir, kota ini bukanlah pusat dari Domein terakhir. Pusat dari Domein terakhir adalah Makam Kaisar Iblis, yang berjarak 5 mil dari kota Domein terakhir. Makam Kaisar Iblis bukan hanya pusat dari Domein terakhir, tetapi juga pusat dari seluruh ras Iblis. Makam Kaisar Iblis dikatakan sebagai tempat di mana jenazah Kaisar Iblis dikuburkan. Tidak hanya itu, itu juga berisi benda paling berharga dalam ras Iblis, api 10 ribu Iblis. Meskipun sisa-sisa Kaisar Iblis dan 10 ribu api Iblis ada di dalam, tidak ada Iblis yang menjaga seluruh makam Kaisar Iblis. Alasannya sangat sederhana. Ada runik aray yang kuat yang menyelimuti seluruh makam Kaisar Iblis, dan tidak ada yang bisa dengan mudah menerobos runik aray ini. Hanya ada satu cara untuk memasuki makam Kaisar Iblis, dan itu adalah membiarkan 5 raja Iblis dari 5 wilayah menggunakan istilah rune untuk mengaktifkan tulang Kaisar Iblis di tanah terlarang mereka. Setelah itu, runik aray yang menjaga makam Kaisar Iblis akan terbuka. 5 raja Iblis besar dari 5 wilayah akan membuka makam Iblis pada bulan Mei setiap tahun sehingga talenta muda dari 5 wilayah dapat memasuki makam Raja Iblis untuk merasakan aura sebenarnya dari Raja Iblis dan aura 10 ribu. Demon Flame memungkinkan mereka untuk meningkat melalui pengalaman ini. Tentu saja, ada cara lain untuk membuka makam Kaisar Iblis, yaitu dengan mengumpulkan 5 tulang Kaisar Iblis dari 5 wilayah. Namun, tidak ada Iblis yang akan menggunakan metode ini karena ketika Kaisar Iblis membangun 5 kota besar, dia telah mengatakan bahwa 5 tulang Kaisar Iblis tidak dapat disentuh. Begitu mereka disentuh, itu mungkin menghancurkan fondasi ras Iblis. Oleh karena itu, tidak ada Raja Iblis yang berani melakukannya. Lin Long pernah ke makam Raja Iblis di kehidupan sebelumnya dan tahu bahwa arah rahasia makam Raja Iblis tidak bisa dibuka dengan kekerasan. Oleh karena itu, dia berusaha keras untuk mengumpulkan kelima bagian tulang di mentir. Sekarang, dia telah mengumpulkan 4 potong tulang di mentir. Dengan kata lain, dia hanya membutuhkan 1 potong lagi tulang di mentir sebelum dia bisa membuka makam di mentir. Dan tulang Kaisar Iblis ini berada di kota domain terakhir. Tata letak bangunan di kota domain terakhir tidak berbeda dengan wilayah lain. Jadi, setelah masuk, Lin Long sudah familiar dengan jalannya, dan dia tidak perlu khawatir pergi ke arah yang salah. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, Lin Long dengan cepat sampai di luar area terlarang. Setelah berjalan dengan hati-hati, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena pertahanan area terlarang kota domain terakhir bahkan lebih ketat daripada kota Beichuan sebelumnya. Hampir di setiap jarak, ada prajurit Rilem Martial King. Jelas sekali, Raja Iblis domain terakhir telah memberi pelajaran pada wilayah Beichuan, dan hampir semua ahli klan iblis di domain terakhir berkumpul di area terlarang ini. Kalau dipikir-pikir, Raja Iblis domain terakhir juga mampu menghubungkan tulang Raja Iblis di area terlarang domain terakhir dengan tulang Raja Iblis miliknya sendiri, dan kemudian memicu Rune semacam itu. Lin Long berpikir dalam hati. Untungnya, dia pernah menderita kerugian sebelumnya, jadi kali ini dia tidak membawa empat potong tulang di mentir bersamanya. Kalau tidak, kemungkinan besar Rune akan muncul di tubuhnya. Pertahanan di sini terlalu ketat. Jika dia menyerbu masuk dengan paksa, dia pasti akan dikepung oleh klan iblis. Pada saat itu, hampir mustahil baginya untuk mendapatkan tulang di mentir. Lin Long berpikir dalam hati. Karena itu, dia tidak berencana untuk menyelinap ke area terlarang domain terakhir secara langsung. Sebaliknya, dia memikirkan cara lain. Dalam beberapa hari ke depan, Lin Long akan pergi keluar area terlarang domain terakhir setiap malam untuk melihat apakah dia dapat menemukan cara. Pada siang hari, dia akan menganalisis Rune pada empat bagian tulang di mentir. Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu. Pada pagi hari keempat, senyuman muncul di wajah Lin Long. Setelah upaya tak henti-hentinya selama beberapa hari ini, dia akhirnya memahami beberapa fungsi Rune tersebut. Setelah Rune-Rune ini disusun dalam urutan tertentu, mereka jelas membentuk istilah Rune. Setelah menggunakan istilah Rune ini, dia seharusnya bisa memutuskan hubungan antara tulang di mentir di tubuhnya dan yang ada di domain terakhir. Dengan cara ini, bahkan jika dia memiliki tulang di mentir di tubuhnya, dia tidak perlu khawatir akan terpicu ketika dia memasuki area terlarang. Tidak hanya itu, Lin Long menemukan bahwa dengan istilah Rune ini, ketika dia memasuki Aula di area terlarang, dia bahkan bisa menggunakan istilah Rune ini dan empat potong tulang di mentir di tubuhnya untuk secara paksa menyedot bagian terakhir dari di mentir. Tulang keluar dari tanah. Dalam hal ini, tidak akan terlalu merepotkan baginya untuk mendapatkan tulang di mentir, dan itu bisa menghemat banyak waktu di saat-saat menegangkan. Namun, meskipun Lin Long menemukan Rune seperti itu, dia tidak dapat menjamin bahwa dia pasti bisa memasuki area terlarang dan langsung merebut tulang di mentir. Ini karena keamanan di dalam terlalu ketat. Jika dia benar-benar masuk, dia akan dikelilingi oleh ras iblis bahkan sebelum dia bisa memasuki Aula. Sepertinya dia hanya bisa menunggu manusia itu meninggalkan kota domain terakhir dan melihat apakah dia bisa menjatuhkannya. Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Selama beberapa hari terakhir, Lin Long menemukan seorang manusia mengenakan jubah hitam longgar dan topeng hantu di area terlarang. Manusia ini juga dapat memicu aura ras iblis seperti dia, sehingga ras iblis di dalam tidak mengetahui bahwa dia adalah manusia. Ini bukanlah hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah manusia ini memiliki status yang sangat tinggi di kota domain terakhir. Meskipun dia bukan seorang tetua, ras iblis di dalam memanggilnya Tuan. Karena itu juga dia bahkan tidak perlu melepas topengnya saat memasuki area terlarang. Lin Long percaya bahwa selama dia bisa mengalahkan manusia ini, pasti akan sangat mudah baginya untuk memasuki Aula. Masalahnya adalah manusia ini paling banyak keluar dari area terlarang menuju pusat kota dalam beberapa hari terakhir. Dia belum pernah keluar dari kota domain terakhir. Oleh karena itu, Lin Long tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Sekarang tidak ada jalan lain, dia hanya bisa menunggu dan melihat apakah dia bisa menunggu manusia ini meninggalkan kota domain terakhir. Selama dia meninggalkan kota domain terakhir, Lin Long benar-benar yakin bahwa dia bisa menangkapnya tanpa memberi tahu klan iblis lainnya. Selanjutnya, Lin Long seperti seorang pemburu yang sabar menunggu mangsanya. Akhirnya, setelah menunggu selama tiga hari, manusia tersebut meninggalkan kota domain terakhir. Manusia itu tidak meninggalkan kota domain terakhir sendirian. Ada dua dimen race di sampingnya. Kedua dimen race ini juga tidak lemah. Mereka juga berada di alam Raja Beladiri. Lin Long itu benar-benar terlalu kuat. Dia benar-benar merebut tulang di mentir dari domain Ming, domain Nan Chuan, dan domain Be Chuan. Saya belum pernah mendengar bahwa tulang di mentir direnggut dari domain hitam. Namun, menilai dari situasi sebelumnya, kemungkinan besar tulang domain hitam juga direnggut. Tidak masalah jika dia merebut tulang di mentirg. Lin Long bahkan memiliki kemungkinan membuat Raja Iblis dari domain lain tunduk padanya. Ini benar-benar menakutkan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia. Selama kita menjaga area terlarang, bahkan jika Lin Long memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan bisa merebut tulang di mentirg dari domain terakhir kita. Lin Long, yang mengikuti di belakang manusia dan dua ras Iblis lainnya, dapat mendengar percakapan mereka. Dari percakapan mereka, Lin Long tahu bahwa mereka keluar untuk menyelidiki situasi di wilayah tetangga untuk melihat apakah mereka benar-benar berada di bawah kendali Lin Long. Lin Long tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia tiba-tiba menampakkan dirinya setelah mereka memasuki hutan lebat. Siapa kamu? Kedua ras Iblis dikejutkan oleh kemunculan Lin Long yang tiba-tiba. Kamu itu Lin Long. Setelah terkejut, salah satu ras Iblis mau tidak mau bertanya. Kamu menebak dengan benar. Aku Lin Long, kata Lin Long acuh tak acuh. Karena dia tidak akan membiarkan mereka bertiga pergi, dia tentu saja tidak keberatan mengungkapkan identitasnya. Kekuatan Lin Long ini tidak terduga. Mari kita hadapi dia bersama-sama. Pada saat itu, manusia itu tiba-tiba berkata. Sepanjang seluruh proses, dua Iblis lainnya lah yang berbicara. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Iya, Tuan Yin. Mendengar perkataannya, dua di menerace lainnya langsung menjawab serempak. Setelah itu, mereka langsung mengaktifkan ki mendalam dan api spiritual di tubuh mereka. Kemudian, mereka menyerang Lin Long dengan telapak tangan lainnya. Mereka bertiga bahkan belum mencapai alam Raja Bela Diri tahap tengah. Bagaimana Lin Long bisa menganggapnya serius? Segera, Lin Long langsung menyerang dengan telapak tangannya. Lagi pula, mereka bertiga. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan tiga jenis api spiritual. Dia mengaktifkan api spiritual logam, api spiritual es, dan api sepuluh ribu pedang. Dalam sekejap, sepuluh ribu aliran energi dengan dua jenis api berbeda segera menyerang ketiga ras Iblis. Bang! Ketika energinya menyerang, kedua ras Iblis segera dikirim terbang oleh Lin Long. Setelah jatuh ke tanah, tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Alasan dari situasi ini secara alami karena Lin Long mengarahkan seluruh energinya pada dua ras Iblis. Meskipun kedua ras Iblis terlempar terbang, Lin Long juga terkena telapak tangan manusia. Namun, dia mengandalkan seni rahasia tubuhnya untuk menahannya dengan kuat. Melihat situasinya tidak baik, manusia rilem tahap awal Raja Bella Diri segera berbalik dan melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia sudah melarikan diri beberapa meter jauhnya. Bagaimana Lin Long bisa membiarkannya kabur? Dia secara langsung mengaktifkan kemampuan teleportasi Spatial Shattering Flame. Dengan sekejap, dia langsung memblokir jalan manusia. Ekspresi manusia itu segera berubah. Dia buru-buru mengirimkan serangan telapak tangan ke Lin Long. Dia berusaha memaksa Lin Long mundur dan melarikan diri. Namun, bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan? Lin Long segera menindaklanjutinya dengan serangan telapak tangan. Ketika energinya menyerang, manusia itu langsung dikirim terbang oleh Lin Long. Setelah itu, Lin Long datang ke sisi manusia dan menempatkan dua batasan padanya. Setelah itu, Lin Long langsung mengulurkan tangannya dan melepas topeng di wajah ras Iblis. 1333 Begitu topengnya dilepas, Lin Long melihat wajah seorang pria parubaya. Kamu manusia, kan? Lin Long bertanya dengan dingin. Benar, aku manusia. Pria itu tampaknya sangat pemalu, jadi dia menjawab dengan jujur ketika Lin Long bertanya padanya. Bagaimana kamu bisa merangsang ora klan Iblis? Lin Long bertanya lagi. Raja Iblis wilayah akhir membuatku mengembangkan metode budidaya yang dapat merangsang ora klan Iblis, sehingga klan Iblis di sekitarnya tidak dapat mengatakan bahwa aku adalah manusia, kata pria itu. Oh, metode kultivasi apa itu? Tunjukkan padaku. Lin Long tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ini adalah metode kultivasi. Pria parubaya itu berkata sambil mengeluarkan sebuah buku dari dadanya. Setelah melihatnya, Lin Long mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut karena metode budidaya yang dicatat dalam buku ini persis sama dengan metode budidaya klan Liu yang ia kembangkan. Jelas sekali, Raja Iblis dari wilayah akhir telah memperoleh metode budidaya klan Liu melalui beberapa cara yang tidak diketahui dan kemudian memberikannya kepada manusia ini untuk dibudidayakan. Namun, mengapa Raja Iblis dari wilayah akhir memberimu metode budidaya seperti itu dan membiarkanmu berbaur dengan klan Iblis? Lin Long bertanya lagi. Namun, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Mungkin Raja Iblis dari wilayah akhir tidak terlalu mempercayai klan Iblis dan membutuhkan seseorang untuk menahan mereka. Takut pria parubaya itu berbohong, Lin Long segera memberlakukan dua batasan padanya. Namun, hasilnya membuktikan bahwa pria parubaya itu tidak berbohong. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi, Lin Long langsung membunuh pria parubaya itu dengan serangan telapak tangan. Lalu, dia mengambil jubah hitam pria itu dan mengenakannya. Dia juga memakai topeng meringisnya. Setelah itu, dia langsung menuju kota wilayah akhir. Segera, dengan identitas ini, dia memasuki area terlarang tanpa hambatan. Saat ini siang hari, tetapi Lin Long sekarang memiliki identitas manusia, jadi dia tidak peduli apakah itu siang atau malam. Sejujurnya, di sini, keamanan pada malam hari bahkan lebih ketat dibandingkan pada siang hari. Begitu dia memasuki area terlarang, Lin Long menemukan ada seniman bela diri klan Iblis di mana-mana. Jelas sekali, itu mirip dengan apa yang dia jelajahi sebelumnya. Salam, Tuan Yin. Melihat Lin Long, klan Iblis menyapa dengan hormat. N, Lin Long merespons sesuai dengan temperamen pria paruh baya sebelumnya. Segera, dia sampai di pintu masuk aula. Tentu saja ada beberapa seniman bela diri di menerace yang menjaga tempat ini. Namun, ketika mereka melihat Lin Long, mereka hanya menganggup dan menyapanya dengan hormat. Mereka tidak berniat memverifikasi identitas Lin Long. Semuanya berjalan begitu lancar sehingga Lin Long merasa sedikit khawatir. Namun, dia sudah memasuki aula, jadi bagaimana dia bisa begitu peduli. Setelah memasuki aula, Lin Long menemukan ada lebih dari 20 setan di dalamnya. Salam, Tuan Yin. Ketika mereka melihat Lin Long, iblis-iblis ini masih meneriakkan hal yang sama, bahkan mereka yang mengenakan jubah tua. Setelah menyapanya, seorang tetua ras iblis bertanya dengan rasa ingin tahu, Hei, Tuan Yin, bukankah Anda pergi keluar untuk menyelidiki situasi di wilayah sekitar? Mengapa Anda kembali? Lin Long mengarang cerita, saya menemukan jejak Lin Long, jadi saya kembali untuk melaporkan situasinya. Sebelum iblis di sekitarnya dapat bereaksi, sebuah suara yang sangat agung terdengar. Semuanya, kelilingi dia. Bahkan jika dia tidak melihat orang itu, Lin Long tahu bahwa orang yang mengatakan ini adalah wilayah terakhir Raja Iblis. Benar saja, begitu kalimat ini keluar, iblis-iblis itu segera mengepung Lin Long dengan suara, us. Kemudian, seorang pria parubaya dari Demon Rache berjalan keluar dari belakang Aula. Iblis ini memiliki wajah yang bermartabat, dan tubuhnya bahkan memiliki aura Raja. Lin Long tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa dia adalah wilayah terakhir Raja Iblis. Pada saat ini, Lin Long tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Iblis itu hanyalah umpan bagi wilayah terakhir Raja Iblis, umpan bagi Lin Long untuk mengambil umpannya. Namun, ada satu hal yang Lin Long tidak dapat pahami, dan itulah bagaimana wilayah terakhir Raja Iblis ini dapat melihat bahwa dia bukanlah pria parubaya dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku bukan orang itu. Saya mengajarkan metode kultivasi keluarga Liu kepada manusia itu, bagaimana mungkin saya tidak merasakan apakah itu dia atau bukan. Selain itu, saya membiarkan dia keluar bukan untuk menyelidiki situasi di sekitar, tetapi untuk memikat Anda ke dalam perangkap. Oleh karena itu, ketika saya melihat dia kembali begitu cepat, saya yakin orang di depan saya pasti bukan dia. Tentu saja, ini juga karena aku telah mempelajari dengan serius bagaimana kamu merebut tulang Dewa Iblis dari daerah lain. Aku tahu bahwa kamu dapat mengaktifkan aura klan Iblis dan menyamar sebagai anggota klan Iblis. Dengan informasi seperti itu, aku secara alami dapat menyimpulkan bahwa kamu palsu. Wilayah terakhir Raja Iblis berkata dengan bangga. Tapi, tidakkah kamu merasa sakit hati karena kehilangan bawahan yang telah kamu kembangkan dengan susah payah? Linlong bertanya lagi. Tentu saja aku merasa sakit hati, tapi dibandingkan dengan menangkapmu dan mengambil kembali tulang Kaisar Iblis dari daerah lain, sakit hati apa ini? Wilayah terakhir Raja Iblis berkata dengan dingin. Itu benar. Linlong mengangguk. Linlong, biarpun kamu menumbuhkan sayap, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Wilayah terakhir Raja Iblis berkata lagi. Dalam waktu singkat ini, kecuali Iblis yang awalnya berada di Aula Utama, hampir semua Iblis di area terlarang telah bergegas keluar dari Aula Utama. Karena itu, wilayah terakhir Raja Iblis tidak berpikir bahwa Linlong bisa membunuh untuk keluar dari area terlarang mereka. Alis Linlong sudah terjalin erat. Sebelumnya, dia telah melakukan segala kemungkinan untuk menghindari situasi seperti itu, namun kini, dia masih terjebak dalam situasi seperti itu. Mungkin tidak demikian, Linlong berkata dengan ringan. Bahkan saat ini, dia masih tidak terlihat gugup sama sekali. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, empat tulang giyok muncul di tangannya. Ini adalah tulang kaisar Iblis dari empat wilayah lainnya. Melihat tulang giyok di tangan Linlong, semua Iblis di sekitarnya berseru. Apa yang dia lakukan? Melihat bahwa itu adalah empat tulang kaisar Iblis, para Iblis di sekitarnya secara alami menjadi bingung. Linlong merespons dengan diam-diam melantunkan istilah Rune. Dalam nyanyian yang hening, tulang giyok di tangannya tiba-tiba membentuk lingkaran, dan pada saat yang sama, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tulang giyok ini. Kemudian, di tengah Aula Utama, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Dengan munculnya Rune ini, lantai Aula Utama mulai bergetar. Ini. Situasi seperti itu menyebabkan semua Iblis yang hadir merasa ngeri. Tidak baik. Merasa ada yang tidak beres, wilayah terakhir Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan kemudian langsung bergegas menuju Linlong. Di udara, dia langsung melancarkan serangan telapak tangan. Namun, sebelum telapak tangannya menyerang, dia mendengar suara, ledakan, dan tanah di tengah Aula Utama langsung meledak, lalu sebuah benda langsung terbang keluar. Para Iblis di sekitarnya dapat dengan jelas melihat bahwa benda ini adalah tulang Kaisar Iblis mereka. Ketika tulang Kaisar Iblis ini ditembakkan, ada kekuatan tak terlihat dan kuat di sekitarnya, yang secara langsung menyerang wilayah terakhir Raja Iblis, yang belum melancarkan serangan telapak tangannya, dan membuatnya terbang. Bang! Wilayah terakhir Raja Iblis menghantam dengan keras dinding Aula Utama tidak jauh dari sana, dan pada saat yang sama, Linlong telah meraih tulang Kaisar Iblis. Dengan tulang Kaisar Iblis terakhir di tangan, dan selain fakta bahwa tulang Kaisar Iblis benar-benar bisa menjatuhkan wilayah terakhir Raja Iblis, Linlong secara alami mengungkapkan senyuman puas di wajahnya. Namun, senyuman ini menghilang begitu muncul. Alasannya sangat sederhana, dia masih terjebak dalam pengepungan ras Iblis, dan hampir bisa dikatakan sesulit naik ke surga jika dia ingin pergi. Pada saat ini, karena wilayah terakhir Raja Iblis diserang oleh kekuatan tak terlihat, Iblis di sekitarnya tidak berani mengepungnya. Mereka semua memandang Linlong dengan sangat hati-hati, karena takut tiba-tiba ada kekuatan tak terlihat yang akan menyerang. Jangan khawatir, kekuatan tak terlihat tadi hanya kebetulan ketika tulang Kaisar Iblis ditembakkan, dan tidak akan ada lagi di masa depan. Di sisi berlawanan, wilayah terakhir Raja Iblis merangkak dan berkata dengan ekspresi jelek. Meskipun dia terlempar, energi kekuatan tak kasat mata tidak terlalu kuat, sehingga dia tidak menderita luka apapun. Nak, aku tidak menyangka kamu mengetahui istilah Rune untuk merangsang tulang Kaisar Iblis. Kata wilayah terakhir Raja Iblis saat dia datang ke depan Linlong. Linlong tidak berbicara, tetapi menatap tajam ketanda pada tulang Kaisar Iblis terakhir. Dia merasa Rune ini seharusnya memiliki banyak potensi. Pergi, bunuh dia, melihat Linlong mengabaikannya, wilayah terakhir Raja Iblis meraung. Begitu suaranya turun, Iblis di sekitar Linlong segera merangsang kekuatan mereka sendiri untuk menyerang Linlong. Linlong mengerutkan alisnya dan langsung menggunakan kemampuan teleportasinya. Sosotnya bersinar, dan dia langsung muncul di dekat pintu masuk aula utama, menyebabkan Iblis yang mengepungnya kehilangan targetnya. Namun, saat dia berdiri diam, ada tujuh atau delapan gelombang kekuatan di sekelilingnya. Ada begitu banyak setan di aula utama ini, bagaimana mereka bisa memberinya kesempatan untuk bernapas? Linlong buru-buru menstimulasi empat jenis api spiritualnya. Dia menstimulasi api spiritual logam, api spiritual es, api ungu hati teratai, dan api angin. Alasan mengapa dia menstimulasi api angin adalah karena itu adalah cara yang paling cocok untuk menghadapi pengepungan seperti itu. Bang! Kekuatan itu menyerang, dan Iblis yang mengepung sebenarnya mundur beberapa langkah. Adapun Linlong, dia langsung terguncang oleh kekuatan tersebut, menyebabkan darah di dadanya bergejolak. Ini terlalu kuat, melawan begitu banyak Iblis dengan kekuatannya sendiri, dan melihat bahwa pukulan seperti itu tidak melukai Linlong, Iblis di tempat kejadian secara alami tercengang. Tentu saja, wilayah terakhir Raja Iblis juga kagum. Mereka tahu bahwa Linlong sangat kuat, tetapi baru pada saat itulah mereka menyadari betapa kuatnya dia. Setelah terkejut, mereka segera merangsang kekuatan mereka dan menyerang Linlong. Linlong hanya bisa menolak dengan cara yang sama. Ini bukanlah metode yang baik, karena ada begitu banyak lawan, dan Suanki di tubuhnya tidak cukup untuk mendukung mereka dalam waktu lama. Dengan kata lain, jika ini terus berlanjut, dia pada akhirnya akan ditangkap oleh Iblis-Iblis ini karena kelelahan Suanki di tubuhnya. Dan jika Demon Monarch Last Regen dan ahli Iblis lainnya menyerang, dia bahkan tidak perlu menunggu sampai saat itu untuk dikalahkan. Sekarang, meskipun dia melepaskan boneka Rune, itu tidak akan ada gunanya, karena ada terlalu banyak Iblis. Dengan kata lain, dia hanya bisa menggunakan metode lain. 1334 Jurus membunuh terhebat Linlong adalah teknik pedang itu, jadi di saat berikutnya, dia langsung menggunakan teknik pedang itu. Namun, bahkan teknik pedang ini tidak dapat menangani begitu banyak Iblis. Oleh karena itu, ide Linlong adalah menangkap pemimpinnya terlebih dahulu, dan menggunakan teknik pedang ini untuk membunuh Raja Iblis wilayah terakhir. Jika Raja Iblis wilayah terakhir mati, dia akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Jika wilayah terakhir Raja Iblis tidak mati, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Linlong tidak hanya menggunakan teknik pedang itu, dia juga menggunakan lima jenis api spiritualnya. Dalam sekejap, energi pedang dengan lima jenis api berbeda langsung menyerang wilayah terakhir Raja Iblis di sebelahnya. Kemanapun energi pedang lewat, iblis-iblis itu jatuh ke tanah satu demi satu. Kemudian, hanya untuk mendengar suara, Bang, daerah terakhir Raja Iblis langsung dipukul oleh Linlong dan terlempar. Linlong jelas menerima begitu saja. Pada saat kritis ini, wilayah terakhir Raja Iblis mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya, jadi meskipun energi pedang Linlong mengenainya, itu hanya melukainya dan tidak membunuhnya secara langsung. Pedang ini terlalu kuat, ketika pedang seperti itu digunakan, semua iblis yang hadir tercengang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menahan pengepungan banyak dari kita. Wilayah terakhir Raja Iblis berdiri dan berteriak. Kemudian, dia memerintahkan iblis-iblis ini untuk bergegas. Melihat iblis-iblis gila ini, Linlong hanya bisa mengandalkan keterampilan bela diri pertahanan dan teknik tubuhnya untuk menahan serangan mereka. Yang mengejutkan iblis-iblis ini adalah meskipun begitu banyak iblis yang mengepung mereka, Linlong masih bertahan. Namun, seiring berjalannya waktu, Linlong masih tidak bisa bertahan. Tidak hanya dia terluka parah, tetapi ki yang mendalam di tubuhnya juga jelas tidak dapat dipertahankan. Pada saat ini, Raja Iblis Wilayah terakhir tiba-tiba berteriak, semuanya hati-hati, jangan bunuh dia, aku ingin dia hidup. Sebelumnya, performa Linlong terlalu kuat, dan dia bahkan tidak berpikir untuk menangkap Linlong hidup-hidup. Tapi sekarang, Linlong sudah tidak bisa bertahan, jadi dia tentu saja punya ide ini. Mungkinkah dia akan jatuh di sini? Melihat iblis di sekitarnya, pemikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Jiangyi yang marah tiba-tiba merasakan lima tulang di mentir di tubuhnya bergetar. Getaran ini sepertinya disebabkan oleh resonansi di antara keduanya. Dalam sekejap, Rune pada lima buah di mentir bones terlintas di benak Linlong. Linlong merasa sepertinya dia telah memahami sesuatu. Dia segera mulai melafalkan istilah Rune dari sebelumnya. Namun, kali ini, istilah Rune jelas sedikit berbeda. Perbedaannya tentu saja karena Linlong telah menambahkan Rune terakhir dari di mentir bone. Apa yang Linlong coba lakukan? Tindakan Linlong mengejutkan semua iblis yang hadir. Merasa ada yang tidak beres, Demon Monarch Doom segera menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Pada saat ini, Linlong mengangkat tangannya, dan lima tulang raja iblis muncul di depannya dalam sekejap. Kali ini, di mentir bone tidak membentuk lingkaran. Sebaliknya, mereka dihubungkan bersama untuk membentuk tongkat beruas lima. Pa! Saat suara itu terdengar, mereka langsung ditangkap oleh Linlong. Pada saat ini, ledakan energi yang kuat muncul dari tubuh mereka. Kemudian, Linlong melambaikan tangannya, dan staff segera menyapu menuju Demon Monarch N. Bang! Dengan suara yang teredam, Demon Monarch N yang mengancam langsung tersapu oleh staff Linlong, dan dia sekali lagi menabrak dinding di belakangnya. Aura Raja Iblis. Ini adalah aura dari Dementir. Para tetuaras iblis di sekitarnya yang telah mengetahui apa yang sedang terjadi semuanya berseru pada saat ini. Di tengah seruan tersebut, semua tetuaras iblis di sekitar Linlong mundur. Pada saat ini, Demon Monarch Doom, yang dikirim terbang, juga berdiri. Dia jelas terluka parah. Ini adalah energi dari Dementir. Bagaimana Anda bisa merangsang energi dari Dementir? Demon Monarch N juga melebarkan matanya. Aku tidak perlu memberitahumu. Menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Alasan mengapa dia bisa mengaktifkan energi Dementir yang terkandung dalam lima tulang Dementir secara alami karena pemahamannya tentang Rune. Pemahaman seperti itu memungkinkan dia untuk memahami Rune di lima tulang Dementir, itulah sebabnya dia mampu mengaktifkan energi Dementir di lima tulang Dementir. Tentu saja, ada syarat lain, orang yang menstimulasi energi harus memiliki aura ras iblis. Linlong kebetulan memenuhi kondisi ini, dan secara alami dapat merangsang energi Dementir yang terkandung dalam lima buah Dementir Bonnes. Lima potongan Dementir Bonnes ini tidak mengandung banyak energi dari Dementir. Semuanya, jangan takut. Demon Monarch N buru-buru berkata kepada iblis yang hadir saat ini. Selanjutnya, dia memerintahkan iblis di sekitar Linlong untuk bergegas kembali. Dia secara alami ingin menguji apakah Linlong masih bisa merangsang energi Dementir. Begitu iblis-iblis ini bergegas, lima buah tulang Raja Iblis di tangan Linlong segera tersapu. Bang 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 bang. Dengan suara seperti itu, semua iblis yang bergegas tersapu oleh tulang Raja Iblis di tangannya. Mereka tidak tersapu begitu saja, tetapi langsung diserang dan terluka parah. Lagi, Demon Monarch N memerintahkan lagi. Kemudian, iblis yang mengisi celah tersebut segera melancarkan serangan lagi ke Linlong. Lima buah tulang pencarian iblis di tangan Linlong tersapu lagi, dan hasilnya sama. Setan-setan di sekitarnya yang bergegas juga terluka parah dan terlempar. Tak mau menyerah, Demon Monarch N memerintahkan lagi, namun hasilnya masih sama seperti sebelumnya. Setelah itu, iblis-iblis ini tidak berani menyerang lagi, dan mereka semua mundur, menjaga jarak dari Linlong. Jangan sia-siakan usahamu, energi yang terkandung dalam lima buah Demon Tyrk Bones ini benar-benar di luar imajinasimu. Kata Linlong. Apakah begitu? Demon Monarch N mengungkapkan senyuman sinis, dan kemudian berkata, kalau begitu aku hanya bisa menstimulasi energi runik aray di area terlarang. Dengan mengatakan itu, dia segera melantunkan istilah Rune, dan kemudian, Rune yang tak terhitung jumlahnya melintas di depannya, dan Rune ini dengan cepat mengembun menjadi pedang ringan di depannya. Demon Monarch N sebenarnya bisa memadatkan energi runik aray seperti Elder Arnold. Melihat adegan ini, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Memotong. Pada saat berikutnya, Demon Monarch N meraung. Saat dia meraung, pedang cahaya itu segera melesat ke arah Linlong. Linlong segera melambaikan lima buah Dementir Bones di tangannya. Boom! Ki yang kuat bertabrakan dan menghasilkan suara ledakan, dan akibatnya secara langsung membuat beberapa iblis di sekitarnya terbang. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kedua Ki yang kuat ini. Dengan suara seperti itu, Linlong menanggung beban terberat dan langsung hancur. Kali ini, dia bahkan langsung membuat lubang besar di dinding aula. Begitu dia terbang, iblis dan Demon Monarch N segera mengelilinginya. Biarpun kamu bisa menstimulasi energi yang terkandung dalam Dementir Bones, terus kenapa? Apa kamu tidak akan tetap kalah dariku? Raja Iblis N mencibir. Begitu suaranya turun, dia sekali lagi mengucapkan istilah Rune, dan kemudian, pedang ringan muncul di depannya lagi. Saat ini, Linlong baru saja berdiri. Tebas untukku. Demon Monarch N meraung lagi, dan kemudian, pedang cahaya itu menebas dengan keras ke arah Linlong. Kali ini, saya khawatir Anda tidak akan bisa menolak lagi, bukan? Melihat pedang ringan ini, semua iblis di sekitarnya memikirkan hal ini di benak mereka. Namun, mereka semua tercengang pada saat berikutnya, berpikir bahwa Linlong benar-benar tidak bisa menolak. Karena kali ini, setelah Linlong menebas lima tulang kaisar iblis, pedang cahaya yang ditembakkan benar-benar menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Untungnya, ketika pedang cahaya menghilang, energi di mentir yang distimulasi Linlong juga melemah. Jika tidak, Demon Monarch N akan sengsara. Apa yang sedang terjadi? Demon Monarch N, yang diserang oleh gempa susulan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sederhana sekali, sekarang susunan rahasia ini telah aku hancurkan. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin? Raja Iblis N berkata dengan tidak percaya. Jika kamu tidak mempercayaiku, mengapa kamu tidak menstimulasi susunan rahasia lagi? Linlong tersenyum aneh. Demon Monarch N buru-buru melafalkan terminologi rahasia itu lagi, tapi yang membuat wajahnya jelek adalah dia tidak bisa menstimulasi pedang cahaya sebelumnya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Iblis akhir terkejut. Karena aku mengendalikan aura di mentir, jadi, tentu saja, aku dapat dengan mudah menghancurkan susunan rahasia ini. Linlong berkata begitu. Dia tidak membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, dan kebenarannya memang seperti yang dia katakan. Tentu saja, jika bukan karena kemahirannya dalam Rune, dia tidak akan bisa melakukan ini. Di satu sisi, dia mengendalikan aura di mentir, dan di sisi lain, dia mendapat dukungan dari Rune yang kuat, jadi tentu saja, dia dapat dengan mudah menghancurkan susunan rahasia ini. Kemudian, Linlong sekali lagi melambaikan lima buah di mentir bones di tangannya, menyapu ke arah Demon Monarch N di seberangnya. Demon Monarch N dengan cepat menstimulasi Suanki dan Spiritfire miliknya untuk menghadapinya, dan dia bahkan menstimulasi tubuhnya sendiri. Namun, bagaimana dia bisa melawan di mentir bones di tangan Linlong? Hanya untuk mendengar suara, bang, yang teredam, Demon Monarch N sekali lagi dikirim terbang. Kali ini, tanpa menunggu Demon Monarch N berdiri, Linlong sudah melintas ke sisinya, dan kemudian langsung memberikan beberapa batasan padanya. Kemudian, dia mengaktifkan pembatasannya, dan Demon Monarch N berguling-guling di tanah kesakitan. Jika dia bertahan untuk sementara waktu, dia hanya bisa pasrah. Setelah mengalahkan Demon Monarch N, Linlong segera memintanya untuk memanggil Demon Rache di sekitarnya. Saat ini, ras iblis ini hanya bisa mundur. Adapun Linlong, dia segera meminum obat penyembuhan kelas atas, dan kemudian bermeditasi di tanah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah sedikit lebih baik, Linlong segera meninggalkan tempat ini bersama Demon Monarch N. Karena Demon Monarch N ada di tangan Linlong, Demon Rache of the End hanya bisa melihatnya pergi. Alasan mengapa Linlong pergi dari sini secara alami karena dia takut akan ada ahli ras iblis lainnya pada akhirnya. Penatua Arnold sebelumnya adalah contohnya. Meskipun dia memiliki Demon Tyrk Bone di tangannya, energi di Demon Tyrk Bone juga habis, jadi wajar saja, dia harus berhati-hati. Setelah meninggalkan kota domain akhir, Linlong menemukan gua tersembunyi dan bermeditasi lagi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat ini, dia hanya sedikit lebih baik, jadi wajar saja, dia masih perlu penyembuhan lebih lanjut. 1335. Sehari kemudian, Linlong, yang telah pulih sepenuhnya, segera menuju makam Kaisar Iblis. Tak lama kemudian, dia tiba di puncak gunung yang jauh dari makam Dewa Iblis. Makam Dewa Iblis terletak di sebuah lembah. Itu menempati area seluas lebih dari selusin hektar dan tingginya 600 meter. Itu dibangun dengan batu-batu besar dan tampak seperti telur raksasa dari jauh. Meskipun ada banyak binatang buas di sekitar makam Dewa Iblis, tidak ada satupun binatang buas di sekitar makam Dewa Iblis. Alasannya sangat sederhana. Makam Dewa Iblis diselimuti oleh susunan rahasia. Makhluk hidup apapun yang mendekati makam Dewa Iblis akan diserang oleh susunan rahasia. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, mereka pasti akan binasa di tempat. Linlong melihat ada banyak setan di luar makam Kaisar Iblis. Setan-setan ini sepertinya bukan berasal dari domain akhir, tetapi dari domain lain. Jelas sekali bahwa setelah Linlong mendapatkan tulang di mentir, Iblis-iblis ini sedikit merasa tidak nyaman. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Linlong dengan tulang itu, mereka tetap bergegas. Setan-setan ini tidak lemah. Banyak dari mereka adalah kultifator rilem martial king. Karena dia memiliki tulang Raja Iblis di tubuhnya, Linlong tidak takut pada klan Iblis. Menemukan celah, dia segera mengaktifkan sayap di punggungnya dan terbang. Tidak lama kemudian, dia mendarat di celah itu. Saat dia mendarat, dia segera ditemukan oleh Dimen Rache. Sepertinya itu Linlong. Dia telah mengumpulkan begitu banyak tulang Raja Iblis. Benar saja, dia mengincar makam Raja Iblis. Semuanya, cepat kelilingi dia dan rebut kembali tulang Dewa Iblis. Saat mereka melihat Linlong, semua Iblis mulai berteriak. Di tengah teriakan mereka, mereka berkumpul di sekelilingnya. Kemudian, beberapa monster rilem martial king menyerang Linlong secara langsung. Kamu mendekati kematian, Linlong berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tulang-tulang Demonic Tirk. Lima potong tulang Demonic Tirk segera membentuk gada beruas lima. Pada saat yang sama, Rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar di sana. Setelah itu, Linlong melambaikan tulang Kaisar Iblis di tangannya dan menyapukannya ke arah ras Iblis. Energi yang kuat segera dilepaskan dari tulang Dimen Tirk dan menyapu ke arah Dimen Rache di sekitarnya. Bang! 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 Di tengah suara seperti itu, semua Iblis terlempar, dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Itu adalah tulang dari Raja Iblis. Energi yang dikeluarkan oleh tulang Dimen Tirk terlalu kuat. Kita sama sekali bukan tandingannya. Setan-setan di sekitarnya segera berteriak ketakutan. Setelah itu, bagaimana mereka berani mengambil tindakan melawan Linlong? Yang berani mereka lakukan hanyalah mengepung Linlong. Tulang Dimen Tirk secara alami tidak akan mampu memicu energi sekuat itu dimanapun. Alasan mengapa itu dipicu sekarang adalah karena dia berada di sekitar makam Dimen Tirk dan dapat meminjam kekuatan makam tersebut. Linlong tidak peduli lagi dengan Iblis-Iblis itu. Sebaliknya, dia mengangkat tulang Kaisar Iblis di tangannya lagi dan melepaskan aliran energi menuju makam Kaisar Iblis. Namun, energinya tidak mengenai makam Kaisar Iblis. Itu karena ketika energinya setengah jalan menuju makam, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Itu adalah susunan rahasia yang menyelimuti makam dan memblokir energi Linlong. Tentu saja ini adalah susunan rahasia yang menjaga makam Kaisar Iblis. Meskipun diblokir, susunan rahasia tiba-tiba mengeluarkan suara berderak. Di tengah suara seperti itu, Rune itu tiba-tiba menghilang. Kemudian, seluruh susunan rahasia tiba-tiba menghilang seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Setan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Seharusnya Linlong menggunakan tulang di mentir untuk membuka susunan rahasia yang menjaga makam. Setan yang lebih tua segera berkata, Memang benar dugaan mereka. Pada saat berikutnya, tidak hanya susunan rahasia yang menjaga makam Dewa Iblis menghilang, tetapi bahkan lingkungan makam Dewa Iblis yang tampaknya tidak memiliki pintu sama sekali tiba-tiba terbuka. Masing-masing pintu ini lebarnya beberapa ratus kaki dan tingginya beberapa ratus kaki. Begitu pintu tersebut terbuka, sosok Linlong bergerak dan langsung berlari menuju salah satu pintu di depannya. Cepat, cepat, ikuti dia masuk. Setan-setan di sekitarnya berteriak lagi. Di tengah teriakan tersebut, mereka semua mengikuti Linlong dan berlari masuk. Tidak ada penghalang apapun di pintu. Oleh karena itu, Linlong dengan mudah memasuki makam Kaisar Iblis. Setelah memasuki makam, Linlong menyadari bahwa ada alun-alun melingkar besar di depannya. Di tengah alun-alun, ada sebuah altar dengan dua peti mati batu giyok diletakkan di atasnya. Di tengah dua peti mati batu giyok, terjadilah perlombaan api. Gugusan api ini tampak tidak berwarna dan transparan. Jika dilihat lebih dekat, Linlong tampak tenggelam di dalamnya. Dalam sekejap, seolah-olah ada ribuan jiwa iblis yang bergegas ke arahnya. Linlong buru-buru mengaktifkan dantian rekod dan memutuskan hubungannya dengan api ini. Tak perlu dikatakan lagi, nyala api ini adalah api seribu setan. Adapun dua peti mati giyok, salah satunya harus berisi mayat di mentir sementara Linlong tidak tahu milik siapa yang lainnya. Ini dugaan Linlong. Saat Linlong mengamati, beberapa gelombang energi menyerangnya dari samping. Jelas sekali bahwa beberapa setan telah menyerangnya setelah masuk. Linlong segera melambaikan tulang di mentir di tangannya. Lima potong tulang di mentir melepaskan energi yang kuat dan menyapu iblis-iblis itu. Bang, 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 bang. Dengan suara seperti itu, iblis-iblis itu segera terlempar karena serangan Linlong. Mengapa runik arah tampaknya telah menghilang? Tulang di mentir di tangannya masih memiliki energi yang begitu kuat. Untuk sesaat, beberapa setan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Runik arah seharusnya hanya menghilang di permukaan. Faktanya, ia masih melindungi seluruh makam kaisar iblis. Iblis yang menyadari sesuatu segera berteriak. Setan-setan ini benar, memang itulah yang terjadi. Kalau tidak, mengapa Linlong begitu ceroboh setelah masuk dan membiarkan iblis-iblis ini menyerangnya? Mereka merasa bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Oleh karena itu, iblis-iblis ini hanya bisa mengepung Linlong dan tidak berani menyerangnya. Karena tulang di mentir masih bisa melepaskan energi seperti itu, Linlong mengabaikan iblis-iblis ini dan terus memusatkan perhatiannya pada altar. Meskipun tampaknya tidak ada apapun di sekitar altar, Linlong dapat melihat bahwa ada lingkaran sihir Rise kecil di sekitar altar, tapi itu tidak lemah sama sekali. Jika dia pergi dengan gegabu, dia pasti akan diblokir oleh runik arrai. Linlong tidak tahu apakah dia bisa menggunakan tulang di mentir untuk menghancurkan runik arrai yang melindungi altar pengorbanan. Dia sangat khawatir karena dia bisa melihat bahwa runik arrai di depannya jelas berbeda dari seluruh runik arrai yang melindungi makam kaisar iblis. Di mentir pasti telah menyiapkan runik dharma arrai lain untuk mencegah klan iblis yang memasuki makam di mentir mendapatkan api 10.000 iblis. Ini jelas karena jika di mentir tidak melakukan ini, akan ada iblis yang pergi untuk mengambil api 10.000 iblis. Selanjutnya, Linlong segera mengaktifkan tulang di mentir di tangannya. Segera, energi yang kuat menyerang altar. Gemuruh. Dalam suara yang begitu keras, energi Linlong diblokir oleh runik arrai di depannya. Apa yang membuat Linlong mengerutkan kening adalah runik arrai yang melindungi altar tampaknya tidak mengalami kerusakan sama sekali. Mari coba lagi. Dengan pemikiran ini, Linlong mengaktifkan tulang di mentir lagi. Gemuruh. Suaranya terdengar sangat keras lagi. Setelah itu, apa yang Linlong tidak duga adalah energi yang kuat benar-benar memantul dari runik arrai. Bahkan jika Linlong segera mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya, dia masih dikirim terbang. Untungnya, energi ini tidak membahayakan dirinya. Beberapa iblis mengira dia terluka dan dilarikan, tetapi mereka dikirim terbang oleh tulang di mentir di tangannya. Pada saat ini, Linlong senang karena tulang di mentir memiliki efek seperti itu. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa mengalahkan wilayah akhir Raja Iblis, dia tidak akan mampu menghadapi begitu banyak iblis di dalam kubur. Melihat Linlong masih bisa mengaktifkan tulang di mentir setelah dikirim terbang, iblis di sekitarnya secara alami menjauhkan diri darinya. Adapun Linlong, dia tidak melakukan gerakan lain. Sebaliknya, dia menatap altar di depannya. Dia tahu bahwa tulang di mentir miliknya tidak dapat menghancurkan runik arrai ini sama sekali. Itu sangat sederhana. Ini didirikan oleh di mentir. Bagaimana dia bisa membiarkan manusia atau iblis dengan tulang di mentir mematahkannya dengan mudah? Karena tulang di mentir tidak bisa dipatahkan, Linlong hanya bisa melihat apakah dia bisa menemukan cacat dalam runik arrai ini. Namun, setelah berpikir lama dan mencoba lagi, dia masih tidak dapat menemukan cara untuk memecahkan runik arrai ini. Sepertinya dia hanya bisa mencoba menggunakan 10 ribu setan api. Akhirnya, pemikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Sebelumnya, dia pergi untuk mendapatkan 10 ribu api iblis untuk mempersiapkan 10 ribu api iblis. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun Linlong tidak memasuki makam di mentir, dia mendengar bahwa untuk memasuki makam dan mendapatkan 10 ribu api iblis, dia harus memiliki 10 ribu api iblis. Dia tahu ini, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Segera, Linlong mengaktifkan 10 ribu setan api miliknya. Dalam sekejap, semacam api gelap yang sepertinya berisi jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera membakar tubuh Linlong. Api roh macam apa ini? Kenapa aneh sekali? Begitu api roh Linlong muncul, banyak iblis di sekitarnya segera mundur. Mereka jelas takut dengan 10 ribu api iblis. Linlong tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia memukul runik aray di depannya dengan telapak tangannya. Aliran energi api hitam segera melesat menuju runik magic aray. Bang! Serangan telapak tangan mendarat dan menghasilkan suara ledakan. Setelah itu, Linlong tidak bergerak sama sekali, dan runik aray juga tidak mengalami perubahan apapun. Meskipun sepertinya dia tidak bisa melakukan apapun pada runik aray, Linlong mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya. Ini jelas lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya, runik aray jelas membalasnya. Kemudian, Linlong menyerang dengan telapak tangannya lagi, dan kekuatan ki dengan api hitam gelap menyerang formasi sihir rahasia lagi. 1336. Bang! Itu adalah suara teredam lainnya. Setelah itu, apa yang tidak diharapkan oleh ras iblis adalah bahwa susunan rahasia yang telah muncul benar-benar mengeluarkan suara retak, seolah-olah akan pecah. Mungkinkah runik magic aray tidak dapat menahan api spiritual yang aneh seperti itu? Situasi ini membuat semua iblis khawatir. Sementara mereka khawatir, kekuatan telapak tangan Linlong menyerang sekali lagi. Boom! Kali ini, kekuatan telapak tangan mendarat di runik magic aray dan menghasilkan suara yang sangat keras. Kemudian, runik magic aray benar-benar meledak. Selanjutnya, gelombang kejut yang kuat secara langsung mengirim beberapa iblis yang tidak dapat bereaksi pada waktunya terbang. Beberapa iblis yang lebih lemah bahkan terluka parah. Ketika mereka berdiri, mereka menyadari bahwa runik magic aray telah menghilang. Namun, di depan mereka, seluruh makam kaisar iblis sebenarnya dipenuhi dengan banyak celah spasial. Selain itu, retakan spasial ini sangat tidak stabil. Beberapa iblis tidak tahu bahwa itu adalah celah spasial dan berjalan dengan rasa ingin tahu. Namun, mereka langsung tercabik-cabik. Para iblis yang mengetahui betapa kuatnya retakan spasial ini tidak akan berani berjalan ke arah mereka dengan santai. Retakan spasial ini seharusnya ada di sini. Hanya saja kaisar iblis menggunakan runik magic aray untuk menyembunyikannya dengan paksa dan menggunakan energi dari celah spasial ini untuk menciptakan makam kaisar iblis yang kuat ini. Linlong, yang berada di samping, dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Kaisar iblis ini benar-benar memiliki bakat yang langka. Linlong hanya bisa menghela nafas. Selanjutnya, sosok linlong bergerak dan langsung bergegas menuju altar di depannya. Melihat linlong bergegas, iblis-iblis itu juga bergegas. Pada saat ini, selain altar, seluruh bagian dalam makam kaisar iblis dipenuhi dengan retakan spasial. Selain itu, retakan spasial ini sangat tidak stabil dan dapat bergerak. Oleh karena itu, bisa dikatakan sangat berbahaya. Bahkan linlong, yang memiliki kekuatan roh yang kuat, terkejut dengan munculnya beberapa retakan spasial secara tiba-tiba. Namun, dengan bantuan teknik tubuhnya yang kuat, dia akhirnya sampai di altar setelah mengalami beberapa luka ringan. Sebaliknya, setan tidak dapat melakukannya. Kecepatan mereka jelas jauh lebih lambat dan luka mereka jauh lebih serius daripada linlong. Karena itu juga ketika linlong tiba di altar, iblis masih sangat jauh darinya. Dengan kata lain, jika tidak ada kecelakaan, linlong akan bisa mendapatkan 10 ribu demon flames. Setelah tiba di altar pengorbanan, linlong dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada susunan rahasia, dia berjalan menuju 10 ribu api iblis. Namun, saat dia berada sekitar 7 hingga 8 kaki dari miriat demon flame, terdengar suara keras. Tutup peti mati giok di sebelah kanan tiba-tiba terbuka. Kemudian, boneka rune memantul dan berdiri di antara linlong dan miriat demon flame. Saat melihat boneka rahasia, alis linlong langsung berkerut. Dia telah menemukan bahwa kekuatan boneka rahasia tampaknya telah mencapai tahap kaisar bela diri, dan jelas jauh lebih kuat darinya. Alam raja bela diri adalah alam yang lebih tinggi darinya. Tentu saja, jika linlong masih bisa menggunakan tulang di mentir, dia tentu tidak akan takut akan hal itu. Namun, masalahnya adalah setelah susunan rahasia terakhir menghilang, beberapa tulang di mentir itu jelas tidak dapat melepaskan energi apapun lagi. Dengan kata lain, dia hanya bisa melawan rune pupet. Selain itu, dia harus mengalahkannya sesegera mungkin, jika tidak, dia pasti akan dikelilingi oleh binatang iblis di belakangnya. Melawan saja tidaklah cukup, dia harus menggunakan akalnya. Akan sangat sulit untuk mendapatkan miriat demon flame hanya dengan kekerasan. Sambil berpikir, linlong segera mengaktifkan tujuh bentuk mawar miliknya. Dia secara alami ingin memikat boneka rune, membiarkan boneka rune yang diam-diam dia lepaskan untuk menemukan kesempatan mendapatkan miriat demon flame. Segera, suara tajam yang menusuk telinga terdengar. Detik berikutnya, suara, puf-puf-puf, terus terdengar. Yang mengejutkan, kekuatan dari tujuh bentuk mawar linlong telah langsung menghantam tubuh boneka rune. Detik berikutnya, boneka rune jatuh ke tanah. Linlong tidak percaya bahwa menangani boneka rune akan semudah itu. Benar saja, dalam sekejap mata, benda itu sudah memantul dari tanah. Dari kelihatannya, tidak ada luka apapun di tubuhnya. Namun, tujuh bentuk mawar linlong telah membuat marah boneka rune. Detik berikutnya, ia langsung menyerang linlong. Saat berada di udara, ia langsung mengirimkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini sangat kuat. Linlong buru-buru mengeksekusi teknik pedangnya. Tak hanya itu, ia juga menyalakan lima jenis api roh di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat yang mengandung beberapa jenis api berbeda segera menyerang boneka rune di udara. Boom! Kekuatan itu menghantam boneka rune, menyebabkan suara ledakan terdengar. Detik berikutnya, linlong langsung dikirim terbang, menabrak celah spasial. Orang ini sudah mati. Saat melihat pemandangan ini, anggota ras iblis yang hadir menghela nafas lega. Mereka tahu betapa hebatnya retakan spasial ini. Sudah ada beberapa anggota ras iblis yang dibunuh langsung oleh mereka. Namun, wajah mereka dengan cepat dipenuhi keheranan. Ini karena linlong sebenarnya dengan cepat melompat keluar dari celah spasial. Selain itu, dia hanya mengalami beberapa luka. Apakah dia masih manusia? Ketangguhan tubuhnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kami, anggota ras iblis. Semua anggota ras iblis menghela nafas kagum. Tidak baik. Saat mereka menghela nafas, mereka dengan cepat berteriak ketakutan. Ini karena mereka menemukan bahwa ada sosok yang sudah berdiri di depan 10 ribu api iblis. Selanjutnya, sosok itu mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Sosok yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah boneka rune yang diam-diam dilepaskan oleh linlong. Boneka rune yang melompat keluar dari peti mati giok tidak cukup cerdas dan memang jatuh ke dalam perangkap linlong. Pada saat ini, boneka rune yang melompat keluar dari peti mati giok juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, bagaimana linlong bisa membiarkannya menangani boneka rune miliknya? Dengan itu, linlong menyerang boneka rune dengan pedangnya lagi. Aura pedang yang kuat itu seperti angsa anggun saat terbang menuju boneka rune yang baru saja hendak berbalik. Merasakan aura pedang linlong yang kuat, boneka rune tidak punya waktu untuk berurusan dengan boneka rune yang telah dilepaskan linlong. Ia hanya bisa menyerang linlong dengan telapak tangannya. Boom! Ledakan lain terdengar dan linlong sekali lagi terlempar. Dalam waktu singkat ini, boneka rune linlong telah meraih 10.000 api iblis dan menempatkannya ke dalam cincin tata ruang rune di tubuhnya. Kemudian, ia segera berbalik dan lari ke arah berlawanan dari linlong. Boneka rune yang melompat keluar dari peti mati giok buru-buru mengejar dan langsung menyerang boneka rune linlong dengan telapak tangannya. Bang! Dengan suara yang begitu keras, boneka rune linlong langsung terlempar. Dibandingkan dengan boneka rune yang keluar dari peti mati giok, kekuatannya terlalu lemah. Bagaimana ia bisa menahan serangan dari lawannya? Segera, boneka rune yang melompat keluar dari peti mati giok segera mengejar. Tepat ketika semua anggota ras iblis berpikir bahwa boneka rune yang melompat keluar dari peti mati giok pasti akan mengambil 10.000 api iblis, linlong langsung menggunakan kemampuan flash api penghancur ruang. Sosoknya bersinar dan dia muncul di samping boneka rune miliknya. Kemudian, dia dengan sangat cepat menyimpan boneka rune miliknya ke dalam cincin tata ruang rune miliknya. Pada saat ini, boneka rune yang keluar dari peti mati giok masih berada pada jarak tertentu darinya. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan lawannya, linlong, yang telah memperoleh 10.000 api iblis, segera berbalik dan melarikan diri, menyerbu ke celah spasial di belakangnya. Boneka rune segera mengejarnya. Tidak hanya mengejar, tapi juga menyerang linlong dengan serangan telapak tangan. Kekuatan linlong kalah dengan lawannya. Dia hanya bisa mengandalkan teknik gerakannya sendiri dan medan unik untuk melarikan diri. Untungnya, teknik gerakan rune pupet tidak terlalu bagus. Kalau tidak, linlong tidak akan bisa bertahan lama. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi linlong dengan cepat memburuk setelah terkena serangan telapak tangan boneka rune. Bang! Suara teredam lainnya terdengar, dan linlong sekali lagi terlempar oleh lawannya. Untungnya, medan di sini rumit, dan boneka rune tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya setiap saat. Jika tidak, linlong sudah lama dikalahkan oleh lawannya. Ini tidak akan berhasil. Linlong dengan erat mengerutkan alisnya sambil berpikir sendiri. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia menemukan ada celah spasial yang kuat di sebelah kanannya yang perlahan bergerak ke kiri. Tanpa ragu-ragu, dia segera berlari menuju celah spasial. Untuk menarik rune pupet di belakangnya, dia bahkan sengaja menurunkan kecepatannya. Boneka rune di belakangnya tidak memiliki banyak kecerdasan. Bagaimana ia bisa tahu bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh linlong? Oleh karena itu, segera menyusul. Ketika mencapai celah spasial, linlong segera menggunakan teknik gerakannya dan menghilang dalam sekejap. Boneka rune berada dalam kondisi yang menyedihkan karena langsung menabrak celah spasial. Retakan spasial ini adalah hal paling merusak yang pernah dilihat linlong sejak dia memasuki makam kaisar iblis. Bagaimana boneka rune bisa menahannya? Dalam sekejap mata, benda itu langsung tercabik-cabik oleh celah spasial. Melihat boneka rune terbunuh begitu saja, linlong menghela nafas lega. Karena lamanya melarikan diri, dia tidak lagi memiliki sedikitpun kekuatan yang tersisa dan langsung duduk di tanah. Setelah menarik nafas beberapa kali, dia buru-buru mengeluarkan obat penyembuh kelas atas dan menelannya. Dalam hatinya, dia tentu saja senang karena kecerdasan boneka rune rata-rata dan tidak ada yang mengarahkannya. Kalau tidak, mustahil dia menggunakan metode seperti itu untuk mengalahkannya. Setelah beberapa saat, dua ras iblis yang terus bergerak ke arah ini akhirnya tiba di sisi linlong. Melihat linlong sedang beristirahat di tempat, mereka mengira ada peluang dan segera mengaktifkan energinya untuk menyerang linlong. Saat mereka mengaktifkan energi telapak tangan mereka, linlong, yang sepertinya sedang beristirahat dengan mata tertutup, telah membuka matanya. Kemudian, dia langsung mengirimkan serangan telapak tangan. Dia secara langsung menggunakan tiga jenis api spiritual. Bagaimana kedua ras iblis bisa menjadi lawan linlong? Mereka langsung terlempar karena serangan telapak tangan linlong. Setelah menabrak celah spasial di belakangnya, mereka segera menghembuskan nafas terakhir. Kecepatan pemulihan linlong ini terlalu cepat. Melihat adegan ini, ras iblis di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Linlong mengabaikannya dan terus bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Boneka rune sudah mati. Selain celah spasial di sini, bahkan jika vitalitasnya terluka parah, dia tidak takut dengan ras iblis di sekitarnya. Linlong bersiap untuk meninggalkan makam kaisar iblis setelah sedikit pulih. 1337 Bang! Pada saat ini, ledakan tiba-tiba terdengar. Linlong menoleh ke arah sumber suara dan mengerutkan kening. Itu karena suara itu berasal dari peti mati giyok lain yang meledak. Setelah suara itu terdengar, awan kabut hitam tiba-tiba muncul di atas peti mati batu giyok. Kabut hitam ini langsung terbentuk menjadi sosok ilusi. Sosok ilusi ini tampak seperti pria parubaya dengan ekspresi yang sangat bermartabat di wajahnya. Siapa yang merampas 10 ribu demon flame milikku? Sosok ilusi itu memandang iblis yang hadir dan bertanya dengan dingin. Suaranya tenang, tapi siapapun bisa mendengar kemarahan dalam suaranya. Itu di mentir. Di mentir telah muncul. Setan-setan di makam kaisar iblis berteriak kegirangan setelah guncangan awal. Ada patung kaisar iblis di masing-masing dari lima wilayah utama. Oleh karena itu, mereka secara alami dapat mengetahui bahwa bayangan di depan mereka adalah kaisar iblis. Meskipun sang raja iblis tampak seperti roh pada saat ini, hal itu tidak dapat memadamkan kegembiraan di hati mereka. Mereka dapat merasakan bahwa energi yang terkandung dalam kabut hitam begitu kuat sehingga bahkan boneka rahasia pun tidak dapat menandinginya. Karena itu, mereka secara alami percaya bahwa akan sangat mudah bagi di mentir untuk mengalahkan linlong dan mengambil miriat demon flames. Di mentir, dialah yang merebut sepuluh ribu api iblis. Setelah keterkejutan dan kegembiraan awal, mereka menunjuk ke arah linlong, yang sedang bermeditasi di depan mereka. Sosok ilusi itu segera menoleh ke linlong dan mengerutkan kening. Kamu manusia. Linlong belum mengaktifkan aura iblisnya, jadi wajar jika pihak lain mengatakan bahwa dia bukan iblis dalam sekejap. Ini sepertinya adalah jiwa dari raja iblis. Mengapa jiwa ini belum hilang setelah bertahun-tahun? Linlong berpikir dengan cemberut. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa energi yang terkandung dalam kabut hitam itu tidaklah kecil. Saat ini, dia belum pulih dari cederanya, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk bergegas keluar dari makam kaisar iblis. Melihat tindakan linlong, sosok itu berkata dengan dingin, mencoba melarikan diri. Pada saat berikutnya, Linlong menabrak benda tak kasat mata dengan suara, dong. Ketika dia melihat sekeliling, wajah linlong langsung berubah suram. Dalam waktu singkat itu, kaisar iblis sebenarnya telah mengaktifkan susunan rahasia dari sebelumnya. Karena hal inilah linlong tiba-tiba dihentikan. Kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani datang ke makam raja iblis ini dan merebut api 10 ribu iblis. Kata demoniktir dengan dingin. Kaisar mengerikan, anak ini bernama Linlong. Dia adalah manusia dari suku manusia. Jangan meremehkannya hanya karena dia masih muda. Dia telah mencapai alam raja bela diri tengah. Dia juga memiliki 5 atau 6 api spiritual yang kuat, dan dia bahkan dapat menggunakannya pada saat yang bersamaan. Dia juga memiliki teknik gerakan bling. Dia bahkan berhasil mengembangkan teknik tubuh. Untuk sesaat, iblis-iblis di tempat kejadian segera mulai berbicara. Mendengar kata-kata ini, wajah kaisar iblis secara alami menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Dia terkejut karena bahkan dia tidak memiliki banyak api spiritual ketika dia masih hidup, apalagi menggunakan semuanya pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, pihak lain sebenarnya berhasil mengembangkan teknik tubuh sambil memiliki kemampuan tersebut. Itu benar sekali. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membunuh di sini. Setan segera berkata, kaisar iblis mau tidak mau melihat ke arah Linlong dan berkata, nak, apa sebenarnya kemampuanmu melakukan ini? Bahkan jika kamu adalah kaisar iblis, mustahil bagiku untuk memberitahumu, kata Linlong acuh tak acuh. Linlong tahu bahwa kemungkinan dia melarikan diri dari makam Raja Iblis hampir nol. Itu tidak penting. Aku bisa menginterogasimu perlahan setelah aku menjatuhkanmu, kaisar iblis berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya dan langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Gumpalan ki hitam segera melesat ke arah Linlong. Linlong buru-buru mengaktifkan teknik pedang dan pada saat yang sama, menggunakan lima jenis api spiritual miliknya. Dalam sekejap, aura pedang dengan beberapa api berbeda segera menebas gas hitam di depannya. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan kaisar iblis? Kekuatan serangan itu menghantamnya secara langsung, dan dia langsung terlempar sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Linlong tahu bahwa kaisar iblis setidaknya berada di alam kaisar beladiri. Selain itu, kaisar iblis sekarang bisa meminjam energi formasi rahasia, jadi tentu saja, dia bukan tandingannya. Kekuatan asli kaisar iblis secara alami tidak ada di alam kaisar beladiri. Hanya karena dia adalah jiwa maka dia tidak dapat mencapai alam sebelumnya. Nak, kamu sama sekali bukan lawanku. Jadi, serahkan 10 ribu api iblis dengan patuh dan beritahu aku metode mengaktifkan beberapa jenis api spiritual pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu karena kejeniusanmu. Jika tidak, kamu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Kaisar iblis berkata dengan dingin. Kamu salah. Sekalipun kamu kuat, aku tidak akan melakukan itu. Linlong masih sangat acuh tak acuh. Sepertinya kamu benar-benar mendekati kematian. Saat dia berbicara, kaisar iblis mengayunkan telapak tangannya lagi. Sebelum aura hitam menyerang, Linlong sudah menggunakan kemampuan flash untuk menghindar ke samping. Namun, di saat berikutnya, ketika sosoknya muncul lagi, telapak tangan kaisar iblis menyerangnya secara langsung, dan dia terlempar lagi. Luka sebelumnya belum sembuh, dan sekarang dia terkena dua serangan telapak tangan berturut-turut. Tentu saja, Linlong terluka parah. Jika bukan karena dukungan teknik tubuh, dia mungkin akan langsung pingsan. Teknik tubuh ini sungguh lumayan. Bahkan saya tidak bisa membandingkannya di masa lalu. Pada saat ini, kaisar iblis terus-menerus memuji. Lalu, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu bukanlah lawanku di makam kaisar iblis. Jadi, lebih baik kamu lebih patuh. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan lagi. Maaf, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah, Linlong tersenyum acuh tak acuh lagi. Begitukah, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Begitu dia selesai berbicara, kaisar iblis menyerang Linlong lagi. Kali ini, Linlong menggunakan kemampuan flash lagi. Cek-cek, jika kita berada di luar, kemampuan flash ini mungkin masih berguna. Namun, di makam kaisar iblis, tipuanmu ini hanyalah permainan anak-anak bagiku, kaisar iblis mencipir. Saat dia mencibir, dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan tidak melepaskan kekuatan telapak tangannya. Sebaliknya, dia menunggu Linlong muncul sebelum menyerang. Sebelum kaisar iblis menyelesaikan kalimatnya, sosok Linlong sudah muncul, dan kekuatan telapak tangan kaisar iblis segera menyerang. Bang! Dengan suara teredam, Linlong sekali lagi dikirim terbang dan menabrak celah spasial. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kaisar iblis berkata dengan dingin lagi. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah jelek karena Linlong, yang menabrak tanah, benar-benar berlari menuju celah spasial di saat berikutnya. Oh tidak, melihat celah spasial, kaisar iblis segera berseru. Bukankah dia sedang mencari kematian? Beberapa iblis bergumam di dalam hati mereka, tetapi mereka segera merasa ada sesuatu yang salah karena teriakan Linlong sama sekali tidak datang dari celah spasial. Keretakan spasial ini tidak sestabil retakan spasial lainnya. Linlong pasti melarikan diri ke dunia lain. Iblis tua dengan pengalaman yang kaya dengan cepat berteriak. Kaisar iblis, biarkan aku masuk dan melihat. Setan segera mengajukan diri. Dia bahkan tidak menunggu persetujuan kaisar iblis sebelum dia berlari ke celah spasial. Namun, teriakannya segera terdengar dari dalam. Apa yang sedang terjadi? Setan-setan yang hadir saling memandang dengan cemas. Meskipun celah spasial ini dianggap stabil, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilewati oleh orang biasa. Dia tidak memiliki teknik fisik Linlong yang kuat, jadi dia terbunuh oleh celah spasial begitu dia melewatinya. Kata kaisar iblis. Jadi begitu. Setelah mendengar kata-kata kaisar iblis, para iblis yang awalnya ingin menyerbu masuk tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Kaisar iblis, apa yang harus kita lakukan? Setan bertanya. Kaisar iblis tidak berbicara. Tatapannya menyapu iblis satu persatu, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam dan menyapu ke arah iblis. Dengan teknik fisiknya yang kuat, Linlong berlari ke celah spasial. Setelah sosoknya melintas, Linlong menemukan dirinya berada di sebuah terowongan. Terowongan ini sangat tidak stabil, dan ruang di dalamnya tampak seperti bisa robek kapan saja. Keretakan spasial ini tidak seperti keretakan spasial lainnya yang dapat mengarah ke dunia lain. Ini sedikit mengejutkan Linlong. Mengetahui bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sana, Linlong segera berlari ke depan. Dalam proses ini, energi aneh bekerja pada tubuhnya, seolah ingin merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Untungnya, teknik fisiknya sangat kuat, dan dia menahannya dengan kuat. Kalau tidak, dia akan mati di sini. Meski begitu, tubuhnya sudah dipenuhi bekas luka. Setelah beberapa saat, Linlong tiba-tiba berbalik. Dia menyadari bahwa ada iblis muda yang mengikutinya dari dekat. Linlong tahu bahwa ini adalah iblis yang dirasuki oleh kaisar iblis. Kalau tidak, bagaimana iblis biasa bisa selamat setelah berlari ke terowongan ini? Nah, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara iblis muda itu datang dari belakang. Mendengar suara ini, Linlong semakin yakin bahwa orang yang berlari masuk adalah kaisar iblis, karena suara ini tidak berbeda dengan suara kaisar iblis sebelumnya. Linlong tidak mempedulikannya, dan terus berlari ke depan secepat yang dia bisa. Karena keunggulan teknik fisik, meskipun kaisar iblis sangat kuat, ia tidak dapat mengejar Linlong dalam waktu singkat. Namun, yang membuat Linlong mengerutkan kening adalah jarak di antara mereka secara bertahap berkurang. Jika aku tidak bisa meninggalkan terowongan ini setelah beberapa saat, aku akan ditangkap oleh kaisar iblis. Linlong mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Pada saat inilah dia senang melihat seberkas cahaya di depannya. Ini seharusnya menjadi jalan keluar, pikir Linlong. Memang benar, setelah berjalan beberapa saat, Linlong melihat kilatan cahaya putih, dan dia tiba-tiba muncul di hutan lebat. Dia dengan cepat melihat sekeliling untuk melihat apakah kaisar iblis muncul di tempat yang sama dengannya. Kalau begitu, dia masih harus melarikan diri. 1338 Setelah melihat sekeliling, Linlong tidak bisa menahan nafas lega karena dia tidak melihat kaisar iblis di sekitarnya. Jelas sekali bahwa kaisar iblis telah muncul di tempat lain setelah bergegas keluar dari celah spasial. Dia tidak muncul di hutan lebat ini seperti dia. Meskipun dia merasa lega, ekspresi Linlong dengan cepat berubah menjadi jelek karena dia menyadari bahwa kehendak ilahi miliknya sebenarnya dibatasi. Sepertinya dia hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa sekarang. Kemudian, ekspresi Linlong berubah menjadi lebih buruk karena dia menyadari bahwa selain kehendak ilahinya dibatasi, dia sebenarnya tidak dapat mengaktifkan ki mendalam dan api roh di tubuhnya. Untungnya teknik tubuhnya masih ada. Kalau tidak, dia tidak akan jauh berbeda dari orang biasa. Linlong segera menemukan gua untuk bersembunyi dan kemudian menyembuhkan lukanya di dalam. Meskipun lingkungan sekitar terdengar sepi, Linlong dapat melihat bahwa hutan lebat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Dia secara alami tidak akan khawatir jika dia bisa mengaktifkan ki mendalam dan api rohnya, tapi sekarang dia harus berhati-hati. Setelah menghabiskan beberapa hari, luka Linlong baru pulih lebih dari setengahnya. Situasi ini membuat Linlong tertawa getir. Jika ki mendalamnya tidak dibatasi, luka-lukanya pasti sudah sembuh. Untungnya obat penyembuhnya masih manjur. Jika tidak, akan membutuhkan lebih banyak waktu baginya untuk pulih hingga sejauh ini. Kemudian, Linlong menemukan berita buruk lainnya. Setelah dia tidak bisa mengaktifkan ki mendalamnya, dia juga tidak bisa mengeluarkan item di cincin tata ruang Rune. Dengan kata lain, itu adalah harapan besar baginya untuk mengeluarkan boneka Rune untuk membantunya. Tentu saja, bahkan jika boneka Rune dilepaskan, itu mungkin tidak akan bisa membantunya di dunia di mana ki yang mendalam dibatasi. Untungnya, dia telah mengeluarkan beberapa obat penyembuh tingkat tertinggi dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan memiliki obat penyembuh tingkat tertinggi. Lupakan, aku akan pergi melihat tempat seperti apa ini dulu, lalu memikirkan cara untuk kembali ke benua langit Caotik. Linlong membuat keputusan ini. Dia tidak tahu apakah kehendak ilahi dan ki mendalam kaisar iblis juga dibatasi seperti dia. Selanjutnya, pemikiran ini terlintas di benak Linlong. Dia merasa bahwa situasi kaisar iblis seharusnya serupa dengan situasinya, tetapi dia secara alami sedikit khawatir sebelum dia melihat kaisar iblis. Setelah mengambil keputusan ini, Linlong segera meninggalkan gua. Setelah meninggalkan gua, Linlong dengan hati-hati menjelajahi sekeliling untuk beberapa saat sebelum menuju ke arah tertentu. Alasan kenapa dia berjalan ke arah ini murni berdasarkan intuisinya. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba ada gerakan di depannya, dan seekor siamang tiba-tiba muncul di hadapannya. Biasanya, Linlong akan dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghindari siamang ini. Namun, sekarang kekuatan spiritualnya dibatasi, dia terlambat menyadarinya. Tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Saat ia melihatnya, siamang itu segera berlari ke arahnya. Jelas sekali siamang itu tidak mampu mengaktifkan energinya yang dalam, jadi ketika ia sudah dekat dengannya, ia langsung mengangkat tinjunya dan menghantamnya. Linlong segera mengulurkan tangannya untuk meraih lengan siamang tersebut. Dengan suara, Pa, dia meraih erat lengan siamang itu. Siapa sangka kekuatan siamang itu begitu mengejutkan? Meskipun Linlong telah meraih lengannya, dia langsung terlempar. Setelah itu, Owa terus menyerang ke arahnya. Persis seperti itu, manusia dan kera mulai bertarung. Pada akhirnya, Linlong berhasil menundukan kera tersebut dengan kekuatan fisiknya. Meskipun ada banyak bekas luka di tubuhnya, itu bukan apa-apa baginya karena dia memiliki teknik tubuh. Begitu dia menaklukkan siamang itu, ekspresi Linlong berubah jelek. Pasalnya, ia mendengar auman banyak Owa yang datang dari segala arah. Ternyata teman Owa ini telah tiba. Memang benar, sebelum dia sempat pergi, sekelompok siamang sudah mengepungnya. Melihat siamang ini, kulit kepala Linlong menjadi mati rasa. Sudah sulit untuk menangani satu, apalagi banyak dari mereka. Dalam keadaan normal, Linlong secara alami dapat menggunakan Bistaming Art untuk menaklukkan binatang buas ini. Namun, sekarang dia tidak bisa menggunakan energinya yang dalam, Bistaming Art tidak bisa digunakan juga. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat menghadapi siamang tersebut adalah melawan mereka secara langsung. Setelah itu, ia langsung mematahkan pohon setebal lengan dan bersiap menggunakannya sebagai senjata untuk menghadapi siamang tersebut. Setelah dia melakukan persiapan tersebut, siamang tersebut segera berlari ke arahnya. Linlong melambaikan tangannya dan langsung menghantamkannya ke arah dua siamang yang sedang menyerang di garis depan. Kedua siamang ini terhuyung dan langsung dijatuhkan ke tanah oleh Linlong. Linlong melakukan hal yang sama dan menjatuhkan beberapa siamang lainnya yang sedang menuju ke arahnya hingga jatuh ke tanah. Sejenak siamang tersebut tidak berani mendekatinya. Mereka hanya berani mengelilinginya dan mengaum padanya. Namun, di saat berikutnya, ekspresi Linlong berubah lagi. Pasalnya, Owa yang tampak seperti Raja Kera di depannya mengambil batu dari tanah lalu memberi isyarat agar Owa lainnya melakukan hal yang sama. Setelah itu, seluruh siamang memumut batu-batu tersebut dari tanah. Setelah itu, mereka dengan kejam menghancurkan batu-batu tersebut di Linlong. Dalam sekejap, puluhan batu melesat ke arah Linlong seperti hujan. Melihat situasi ini, Linlong hanya bisa dengan putus asa melambaikan batang pohon di tangannya untuk menyapu batu-batu tersebut. Sampai jumpa, selamat tinggal. Di tengah suara seperti itu, batu-batu ini dihancurkan olehnya. Namun ada juga beberapa batu yang lolos dari jaring. Secara alami, batu-batu tersebut langsung menghantam tubuhnya. Meskipun pukulan seperti ini tidak berarti apa-apa bagi Linlong, yang memiliki teknik tubuh, dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu menahannya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak bisa mengaktifkan energinya yang dalam sekarang. Setelah beberapa saat, batang pohon di tangannya justru yang pertama menyerah. Setelah menghancurkan beberapa batu, batu itu langsung pecah menjadi dua bagian. Melihat batang pohon patah di tangan Linlong, siamang ini melemparkan batu dengan lebih kuat lagi. Linlong tidak punya pilihan lain selain sekali lagi melambaikan tangannya ke batang pohon yang patah. Mungkinkah dia akan mati di tangan siamang tersebut? Situasi ini membuat Linlong benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba mendengar suara orang di depannya. Segera, beberapa orang muncul di depan Linlong. Mereka adalah lima pria muda dan seorang wanita muda. Mereka mengenakan pakaian kasar, dan pakaian mereka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ras manusia di benua mutian. Mereka juga memegang pedang dan senjata lainnya di tangan mereka. Bagaimana saudara ini memprovokasi begitu banyak siamang? Melihat Linlong dikelilingi oleh begitu banyak siamang, orang-orang ini langsung berteriak kaget. Setelah itu, pemuda tertua langsung berkata, Semuanya, jangan terlalu repot. Ayo kita tangani siamang ini dulu dan selamatkan dia dulu. Segera, beberapa orang ini segera berjalan menuju kelompok siamang tersebut. Begitu mereka datang, beberapa siamang mengepung mereka dan mulai berkelahi dengan mereka. Meskipun beberapa orang ini memegang senjata, bagaimana mereka bisa menandingi siamang ini? Dalam sekejap, mereka dibuat bingung dengan serangan siamang tersebut. Linlong juga dapat melihat bahwa orang-orang ini sepenuhnya mengandalkan kekuatan tangan mereka untuk menggunakan senjata ini. Mereka juga tidak dapat mengaktifkan energi yang sangat besar. Melihat bahwa mereka tidak sebanding dengan siamang tersebut, pemuda tertua berkata lagi, Ini bukanlah solusi. Kita harus menghonsum sipil kekuatan energi. Setelah itu, mereka langsung mengeluarkan ramuan putih dan langsung menelannya. Linlong menemukan bahwa setelah beberapa pemuda ini menelan ramuan semacam ini, kekuatan mereka sebenarnya meningkat secara langsung, dan mereka bahkan mampu mengaktifkan energi mereka. Begitu mereka mengaktifkan energinya, bagaimana siamang ini bisa menjadi tandingan mereka? Dengan sangat cepat, mereka dibunuh dan melarikan diri ke segala arah. Setelah siamang tersebut kabur, Linlong langsung duduk di tanah. Tanpa bisa mengaktifkan energinya yang dalam, dia sudah mencapai batasnya pada saat ini. Pada saat ini, beberapa pemuda dan pemudi berjalan menuju Linlong. Salah satu dari mereka membuka mulutnya dan berkata, Adik, apakah kamu sudah menghabiskan semua pil kekuatan energi padamu? Mengapa kamu dikelilingi oleh siamang ini? Sejujurnya, saya sebenarnya datang dari dunia lain, dan saya bahkan tidak tahu apa itu pil kekuatan energi, Linlong segera berkata. Melihat bahwa beberapa orang ini bukanlah orang jahat, Linlong juga tidak khawatir dia akan menjadi sasaran mereka setelah mengucapkan kata-kata seperti itu. Alasan mengapa dia mengatakan kata-kata seperti itu, selain untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang ini, adalah lebih penting untuk mengetahui apa itu pil kekuatan energi yang sebenarnya dapat memungkinkan mereka mengaktifkan energinya. Apa, kamu bukan dari dunia ini? Setelah mendengar kata-kata Linlong, semua wajah orang-orang ini menunjukkan ekspresi heran. Sebelumnya, saya mendengar Pak berkata bahwa akan ada orang dari dunia lain yang datang ke dunia kita melalui celah spasial. Saya tidak percaya, tapi sekarang saya benar-benar melihat hal seperti itu dengan mata kepala sendiri, kata gadis muda itu diheran. Iya, aku juga tidak percaya. Siapa sangka hal seperti itu akan benar-benar terjadi? Beberapa orang lainnya juga menghela nafas. Adikku, tanpa pil kekuatan energi, kamu benar-benar berhasil memblokir owa-owa ini. Ini benar-benar menakjubkan. Setelah berseru keheranan, mereka sekali lagi mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika itu mereka, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan selama beberapa saat. Tentu saja, mereka kagum dengan kemampuan Linlong untuk bertahan. Aku hanya menjadi sedikit lebih kuat sejak aku masih muda. Jika kalian tidak datang setelah beberapa saat, aku akan mati di tangan si Amang ini. Kata Linlong. Apakah begitu? Beberapa dari mereka menganggupkan kepala. Orang-orang ini tidak mengetahui berapa lama Linlong bertahan, dan hanya mengira Linlong hanya bertahan sebentar. Jika mereka tahu bahwa Linlong sudah bertahan lama, mereka pasti akan tercengang, dan perkiraan mereka tentang kekuatan Linlong pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Linlong kemudian bertanya, di mana celah spasialnya? Tempat dengan celah spasial seharusnya bisa kembali ke benua langit campuran, jadi Linlong tentu saja ingin tahu di mana letaknya. Siapa yang mengira bahwa beberapa dari mereka akan langsung menggelengkan kepala dan berkata, mengenai celah spasial, kami hanya mendengarnya dari Tuhan. Kami tidak tahu di mana letaknya. Apakah begitu? Mendengar kata-kata mereka, wajah Linlong mau tidak mau mengungkapkan ekspresi pahit. Dia awalnya mengira akan sangat mudah menemukan celah spasial. Siapa sangka orang-orang ini akan mengatakan hal seperti itu? Linlong kemudian bertanya, Apa itu pil kekuatan energi milikmu? Pil itu benar-benar bisa membuatmu melepaskan energi sekuat itu. 1339 Pil peningkatan energi mengandung energi yang kuat. Setelah diserap, energi tersebut akan menyebar ke meridian di tubuh kita. Lalu kita bisa menggunakan teknik budidaya kita untuk mengaktifkannya, kata pemuda yang lebih tua itu. Jadi begitu, Linlong segera mengerti apa yang terjadi setelah mendengar penjelasannya. Orang-orang di dunia ini cukup pintar. Mereka menggunakan metode ini untuk mendapatkan energi yang kuat. Namun, pil kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan dengan santai, jadi kami tidak membawa banyak pil saat kami keluar. Terlebih lagi, pil kekuatan memiliki batas waktu. Tubuhmu atau tidak, pada akhirnya akan hilang tanpa bekas. Karena itu, kami tidak berani menggunakan pil peningkat energi dengan santai. Jika bukan karena gibbon tadi, kami berenang tidak akan mengonsumsi pil peningkat energi pada saat yang bersamaan. Pria muda yang lebih tua itu menjelaskan, Bisakah kamu memberiku satu untuk dicoba? Linlong lalu bertanya, Mustahil, Pria muda yang lebih tua menggelengkan kepalanya. Energi yang ada di dalam pil peningkat energi tidak begitu mudah untuk dikendalikan, apalagi bagi orang yang baru pertama kali bersentuhan dengannya. Karena menyangkut meridian dan teknik budidaya, kami hanya diperbolehkan mencobanya di bawah bimbingan seorang profesional. Guru, kalau tidak, itu akan membuang-buang pil peningkatan energi. Tentu saja, jika kamu tumbuh dalam keluarga besar, kamu dapat berpura-pura bahwa saudara Lian tidak mengatakan hal itu, pemuda lainnya berkata sambil tersenyum. Nama pemuda yang lebih tua itu adalah Lian. Adik, ketika kita kembali ke desa, saya dapat meminta guru untuk membimbing Anda dan membiarkan Anda mencoba menghonsumsi pil peningkat energi, kata pemuda yang lebih tua. Terima kasih. Linlong segera menangkupkan tinjunya. Saudaraku, nama keluargaku adalah Song Lian. Bagaimana aku harus memanggilmu? Pria muda yang lebih tua itu bertanya. Nama keluarga saya Linlong, kata Linlong. Oh, saudara Lin, lagu Lian mengangguk. Kemudian, dia memperkenalkan orang-orang di sekitarnya. Saat dia memperkenalkan gadis itu, Song Lian berkata sambil tersenyum, ini adikku, Song Kyu Yun. Kamu bisa memanggilnya kakak Kyu Yun mulai sekarang. Gadis itu tidak keberatan. Dia tersenyum manis dan berkata, Kyu Yun menyapa saudara Linlong. Meskipun Song Kyu Yun tidak secantik Su Ran Ran dan Song Xiao Feng, dia tetap cukup cantik. Salam, kak Kyu Yun, Linlong segera menjawab. Setelah perkenalan sederhana, Song Lian dan yang lainnya segera membawa Linlong ke desa Feng An. Mereka tinggal di dekat desa Feng An. Kali ini, mereka sedang berburu. Dalam perjalanan pulang, mereka mendengar suara-suara dari Linlong dan datang. Kalau tidak, mereka tidak akan bertemu Linlong. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong menyadari bahwa seseorang sedang menusuknya dengan jari di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Song Kyu Yun memberinya botol kecil sementara tidak ada yang memperhatikan. Di saat yang sama, dia berbisik, jangan biarkan adikku dan yang lain mengetahuinya. Linlong mengangguk, lalu menemukan kesempatan untuk membuka botolnya. Setelah melihatnya, dia merasa sedikit bersyukur, karena itu adalah pil kekuatan yang baru saja diminum Song Lian dan yang lainnya. Linlong mengangguk dan melihat pil peningkatan Ki. Pil insight adalah pil enhancement, pil enhancement, dan pil enhancement yang diminum oleh pil Song Enhancement. Pil peningkat-peningkat yang terkandung dalam pil peningkat-peningkat-peningkat-peningkat. Setelah memberikan senyuman terima kasih pada Song Kyu Yun, Linlong mulai memeriksa pil penguat Ki dengan cermat. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dalam situasi di mana rasa ilahi dan kekuatan Ki di tubuhnya dibatasi, dia tidak punya cara untuk melihat melalui pil kekuatan Ki ini. Dia tidak tahu apakah itu bisa mi kekuatan Ki di tubuhnya. Jika demikian, dia tidak perlu takut di dunia ini. Linlong berpikir dalam hati. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mencobanya. Selanjutnya, Linlong secara alami berjalan menuju Song Li Yan dan yang lainnya dan bertanya kepada mereka tentang pil peningkatan Ki dan teknik budidaya. Segera, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pil peningkatan Ki dan teknik budidaya di dunia ini. Teknik budidaya dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu langit, bumi, hitam, dan kuning, seperti di benua langit campuran. Pil energi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, tetapi dibagi menjadi sembilan tingkatan. Karena desa Feng'an lemah, pil peningkatan Ki dan teknik budidaya secara alami berada pada tingkat rendah, pil peningkatan Ki tingkat 1 dan teknik budidaya tingkat kuning. Ada teknik budidaya dan teknik bela diri. Namun, teknik seni bela diri jelas lebih langka di dunia ini. Tak seorang pun di desa Feng'an yang memiliki teknik seni bela diri. Teknik bela diri jelas lebih sulit untuk dikembangkan daripada teknik budidaya. Di dunia ini, sangat sulit menguasai metode budidaya. Alasan paling mendasar adalah waktu yang dimiliki seorang seniman bela diri terlalu singkat. Artinya, ketika mereka meminum pil kekuatan, mereka punya waktu untuk merasakan metode kultivasinya. Di lain waktu, tidak ada cara untuk merasakan bagaimana berkultivasi. Oleh karena itu, dalam waktu yang terbatas, secara alamiah sangat sulit untuk menguasai cara budidaya. Teknik budidayanya pun sudah sangat sulit, apalagi teknik pencaksilat. Linlong tidak tahu apakah dia, yang datang dari dunia lain dan tahu bagaimana menggunakan teknik budidaya dan teknik seni bela diri tersebut, dapat menggunakan teknik budidaya dan teknik seni bela diri dunia ini dengan terampil. Segalanya tidak diketahui sekarang. Linlong hanya akan tahu kapan dia benar-benar berhubungan dengan teknik budidaya dunia ini. Setelah berjalan beberapa saat, Song Liyan menunjuk ke gunung tinggi di depan mereka dan berkata, setelah mendaki gunung ini, kita akan mencapai desa Feng'an. Mengaum. Pada saat itulah suara gemuruh tiba-tiba terdengar di depan mereka. Kemudian, mereka mendengar suara tidak jauh di depan. Tampak jelas seekor harimau ganas sedang mendekati mereka. Mendengar suara seperti itu, beberapa dari mereka tidak khawatir. Sebaliknya, salah satu pemuda itu malah tertawa dan berkata, sepertinya kita akan makan daging harimau malam ini. Tak lama kemudian, tiga harimau tutul muncul di depan mereka. Sekilas, Linlong merasa ketiga harimau tutul itu hanyalah binatang buas biasa. Namun segera, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh ketiga harimau itu bersinar dengan cahaya putih yang aneh dari waktu ke waktu. Cahaya putih pada salah satu harimau tutul jelas lebih terang. Saat ini, Linlong melihat ekspresi Song Lian dan yang lainnya berubah. Song Lian bahkan lebih terkejut lagi. Oh tidak, ketiga harimau tutul ini telah menelan batu energi. Salah satu dari mereka bahkan menelan batu energi kelas dua. Semuanya, cepat minum pil peningkatan ki. Sebelum suara Song Lian menghilang, dia dan yang lainnya telah meminum pil kekuatan. Saat mereka meminum pil peningkatan ki, tiga harimau tutul di depan mereka telah menerkam mereka. Linlong dapat melihat bahwa harimau yang menyerang semuanya diselimuti energi. Jelas sekali, ini ada hubungannya dengan batu energi yang disebutkan Song Lian sebelumnya. Dua harimau tutul yang cahaya putihnya tidak terlalu terang jelas lebih lemah. Meski begitu, kekuatan mereka setara dengan Song Lian dan yang lainnya. Harimau tutul yang cahaya putihnya lebih terang jelas jauh lebih kuat. Itu adalah salah satu yang disebutkan Song Lian telah menelan batu energi kelas dua. Jika Celestial Kinya tidak dibatasi, Linlong tidak akan peduli sama sekali dengan harimau tutul ini. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia bukan tandingan ketiga harimau tutul tersebut. Pada saat ini, dia hanya bisa berdiri dengan hati-hati di samping dengan belati yang diberikan Song Lian kepadanya, mencari kesempatan untuk menyerang. Song Lian dan yang lainnya sudah pergi menemui harimau. Dua dari mereka naik untuk menghadapi dua harimau tutul yang lebih lemah sendirian. Song Lian dan tiga lainnya mengepung harimau tutul terkuat. Dua orang yang naik untuk menghadapi dua harimau tutul itu berimbang. Dalam waktu singkat, tidak ada pihak yang bisa unggul. Di sisi lain, Song Lian dan yang lainnya tidak bisa. Meski berjumlah empat, masih ada jarak antara mereka dan harimau tutul terkuat. Oleh karena itu, mereka dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Setelah beberapa saat, dada Song Lian tersapu oleh ekor harimau tutul itu. Serangan itu hampir membuatnya mengeluarkan setegup darah. Ekor harimau tutul yang mampu mengeluarkan energi hampir sekuat batang logam. Itu bukan lelucon. Sial, dari mana harimau tutul ini menemukan batu energi kelas dua. Para pemuda tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka mengutuk, mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan terkubur di mulut harimau tersebut. Linlong memutuskan untuk meminum pil peningkatan qi yang diberikan Song Qiyun padanya. Meskipun dia belum pernah berhubungan dengan metode kultivasi dunia ini, hanya ini yang bisa dilakukan Linlong. Jika dia tidak membantu, ketiga harimau tutul itu pasti akan berbalik dan menyerangnya setelah menerkam Song Lian dan yang lainnya. Dia segera mengeluarkan pil peningkatan qi dan menelannya. Begitu dia menelannya, dia menemukan gelombang energi muncul di dantiannya. Tanpa sadar, dia mencoba mengedarkan dantian rekod miliknya untuk mengendalikan energi tersebut. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa mengedarkan dantian rekodnya sama sekali. Jelas sekali, metode kultivasinya tidak akan berhasil di dunia ini. Namun, dia merasa lega meskipun metode kultivasinya tidak berguna, Linlong masih bisa menggunakan pengalamannya untuk mengedarkan energi ini di meridiannya. Dengan cara ini, dia masih bisa menggunakan energi tersebut. Cara ini memang tidak sekuat menggunakan metode budidaya, namun lebih baik daripada tidak bisa mengeluarkan energi sama sekali. Dengan energi di tubuhnya, Linlong merasa lebih percaya diri. Ah! Pada saat itulah tangisan tragis datang dari samping. Linlong menoleh dan melihat bahwa harimau itu benar-benar telah mengirim Song Kyu Yun terbang. Lalu, tidak peduli masih ada tiga orang yang menyerangnya. Sebaliknya, ia langsung menerkam Song Kyu Yun. Kyu Yun, hati-hati. Melihat adegan ini, Song Lian tidak bisa menahan tangisnya. Dia merasakan keputusasaan yang tak tertandingi karena dia tidak bisa menghentikan harimau itu menyerang Song Kyu Yun yang terluka. Dalam sekejap mata, harimau tutul itu sudah berada di depan Song Kyu Yun. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Song Kyu Yun. Seribu tiga ratus empat puluh. Pada saat kritis ini, sesosok tubuh tiba-tiba berlari ke arah harimau. Apakah saudara Lin ingin mati? Song Lian dan yang lainnya mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu ketika mereka melihat sosok itu. Metode penyerangan Lin Long pada dasarnya mengirim dirinya ke mulut harimau seperti sepotong daging. Selain itu, Lin Long belum mengonsumsi pil energi apapun, jadi kemungkinan dia melarikan diri dari mulut harimau hampir nol. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Jelas ada energi yang melonjak di sekitar tubuh Lin Long. Bagaimana saudara Lin dapat mengaktifkan energinya? Untuk sesaat, mereka tercengang. Saat mereka masih sok, harimau itu langsung membuka mulutnya dan menggigit Lin Long. Lin Long buru-buru melambaikan tangan kirinya, dan gelombang energi segera menyerang harimau itu. Namun, energi seperti itu sangat lemah bagi harimau, jadi ia tidak mempedulikannya sama sekali. Ia membuka mulutnya dan langsung menggigit lengan Lin Long. Rasa sakit yang menyayat hati segera menyebar ke seluruh tubuh Lin Long. Di saat yang sama, Lin Long melambaikan tangan kanannya, dan belati di tangannya langsung menusuk mata kanan harimau itu. Engah! Aliran darah segera muncrat, dan harimau itu segera mengeluarkan pekikan darah yang mengental. Rasa sakit menyebabkan Lin Long langsung terlempar. Ia terluka. Kesempatan kita ada di sini. Song Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun harimau yang terluka akan menjadi lebih ganas untuk jangka waktu tertentu, Song Lian yang berpengalaman tahu bahwa karena penglihatan harimau dipengaruhi oleh luka di matanya, mereka memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Dengan itu, Song Lian segera mengayunkan pedang di tangannya dan menyerang harimau itu. Dua orang lainnya juga diberi energi, dan mereka juga mengacungkan pedang mereka dan bergegas mendekat. Bukan hanya mereka, Lin Long, yang kemudian berdiri, juga melakukan hal yang sama. Meskipun lengannya tergigit, cedera semacam ini tidak berarti apa-apa bagi Lin Long, yang mengembangkan teknik tubuh. Kemudian, Song Kyu Yun, yang vitalitasnya sedikit pulih, juga mengepung mereka. Setelah satu ronde pertarungan, Song Lian dan yang lainnya menambah lebih banyak luka, dan mereka akhirnya membunuh harimau tersebut. Setelah membunuh harimau ini, mereka pergi membantu dua orang lainnya. Tak lama kemudian, ketiga harimau itu dibunuh. Setelah membunuh harimau terakhir, semuanya terjatuh ke tanah karena kelelahan. Setelah memulihkan sejumlah Yuan Qi, Song Lian berjalan ke sisi ketiga harimau itu dan membelah perut mereka satu per satu. Lalu, dia mengeluarkan tiga kristal seukuran kepalan tangan dari perut mereka. Dua di antaranya berwarna putih bersih, sedangkan yang lainnya memiliki dua jenis warna putih. Yang satu lebih terang, sedangkan yang lainnya lebih gelap. Jelas sekali, kedua jenis kristal berwarna putih itu adalah batu energi kelas dua. Ketiga kristal ini adalah batu energi yang kamu sebutkan tadi, kan? Linlong lalu memandang Song Lian. Meski dia merasa tebakannya benar, dia tetap harus menanyakannya. Benar, ketiganya adalah kristal energi, dan dua kristal putih ini adalah batu energi kelas dua. Karena batu energi inilah ketiga harimau belang ini menjadi begitu kuat. Kalau tidak, mereka sama sekali bukan tandingan kita, kata Song Lian. Menurut apa yang kamu katakan, ada batu energi yang lebih kuat, kan? Linlong bertanya lagi. Benar, saat ini, ada total batu energi dari kelas satu hingga sembilan. Lagu Lian mengangguk. Setelah jeda singkat, dia berkata, binatang buas yang menggunakan batu energi tingkat satu setara dengan prajurit peringkat satu kita, dan batu energi tingkat dua setara dengan prajurit peringkat dua, dan seterusnya. Saat ini, kekuatan kita hanya dapat mencapai level tersebut dari prajurit peringkat satu setelah meminum pil kekuatan. Kami bukan tandingan harimau belang yang mengambil batu energi tingkat dua. Pil kekuatan juga dibagi menjadi sembilan level. Secara umum, kekuatan terkuat yang bisa dicapai oleh pil kekuatan tingkat satu adalah puncak dari prajurit peringkat satu, dan seterusnya. Dengan kata lain, level tertinggi seorang warrior adalah peringkat sembilan. Inilah yang dikatakan Song Lian dan yang lainnya kepada Linlong dalam perjalanan. Menurut pemahaman Linlong saat ini, prajurit peringkat satu terkuat di benua mutian setara dengan prajurit di tahap tengah alam prajurit bela diri. Prajurit peringkat dua setara dengan prajurit di tahap puncak alam prajurit bela diri. Dengan cara ini, prajurit peringkat sembilan setara dengan prajurit di tingkat tengah alam raja bela diri di benua mutian. Jika Ki Linlong tidak dibatasi, dia bisa sepenuhnya mengalahkan orang terkuat di dunia ini. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengembangkan kekuatannya secara perlahan. Bisakah kita sebagai manusia mengambil batu energi ini? Linlong lalu bertanya. Tentu saja, tapi karena fisik kita, efek dari batu energi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan binatang buas ini. Terlebih lagi, kita tidak dapat menyerapnya sepenuhnya. Jelas lebih baik untuk mentransfer energi yang terkandung dalam batu energi ini ke pil kekuatan. Kata Song Lian. Bisakah dilakukan seperti ini? Linlong mau tak mau menjadi sedikit terkejut. Ya, alkemis dapat mentransfer energi batu energi ke pil kekuatan melalui pemurnian. Terlebih lagi, dengan batu energi, bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil kekuatan akan lebih sedikit, dan tingkat keberhasilan akan lebih tinggi. Song Lian menjelaskan. Kalau begitu aku tertarik pada alkemis. Apa syarat untuk menjadi seorang alkemis? Linlong tidak bisa menahan tawa. Saya mendengar dari master bahwa hanya setelah lulus ujian dan memiliki sejumlah kekuatan mental tertentu, Anda memiliki syarat untuk menjadi seorang alkemis. Jika tidak, bahkan jika Anda mengetahui semua jenis materi dengan sangat baik, tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi seorang alkemis. Sangat sulit untuk memenuhi kondisi ini. Ada begitu banyak orang di desa kami, tetapi setelah ujian master, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang alkemis. Kata Song Lian. Kekuatan mental harusnya merupakan kehendak ilahi. Jika ini masalahnya, maka tidak akan sulit bagiku untuk menjadi seorang alkemis. Linlong bergumam dalam hatinya. Sebagian besar kekuatan spiritualnya dibatasi, namun masih ada yang tersisa. Oleh karena itu, dia secara alami percaya diri. Meskipun ketiga batu energi ini masih memiliki sisa energi, mereka masih dapat digunakan. Song Lian kemudian menyingkirkan ketiga batu energi tersebut. Dia memasukkannya ke dalam batu yang tampak biasa di tangannya. Meskipun batunya biasa saja, namun terdapat sejumlah ruang dan dapat disimpan di dalamnya. Mereka disebut batu luar angkasa. Tidak seperti rune Space Rings, ruang di dalam Space Seton ini tidak besar, dan tidak ada runic array yang dapat ditarik ke dalamnya. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki batu luar angkasa tersebut dapat mengaksesnya sesuka hati. Tidak perlu membuat hambatan apapun. Saat mereka berdua berbicara, Linlong sudah membalut lukanya. Dengan kekuatan teknik tubuhnya, perban seperti itu tidak diperlukan. Ia hanya sekedar pamer dan tidak ingin menunjukkan kekuatan teknik tubuhnya. Saudara Lin, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, Kyuyun akan mati di mulut harimau, dan kami tidak akan bisa melarikan diri, kata Song Lian penuh syukur. Benar. Saudara Linlong, jika bukan karena kamu, Kyuyun tidak akan bisa berbicara denganmu sekarang, kata Song Kyuyun setuju. Yang paling saya kagumi adalah keberanian saudara Lin. Bahkan saudara Lin tidak akan berani terburu-buru dalam situasi seperti itu. Seseorang di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Benar. Kakak Lin, aku tidak bisa dibandingkan dengan keberanianmu. Song Lian juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Aku tidak terlalu peduli sekarang. Saat aku melihat Kyuyun dalam masalah, aku langsung bergegas. Jika aku harus memilih lagi, aku khawatir aku akan ragu. Linlong tidak bisa menahan tawa. Dia memiliki teknik tubuh, jadi dia sama sekali tidak takut dengan serangan harimau. Tentu saja, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Setelah beberapa saat terkejut, Song Lian bertanya dengan ragu, Saudara Lin, kamu bahkan tidak memiliki pil energi. Bagaimana kamu mengaktifkan energimu tadi? Sebelum Linlong dapat menjawab, Song Kyuyun dengan malu-malu berkata, Saudara Lin, saya telah memberikan pil energi kepada Saudara Linlong sebelumnya. Aku tahu itu. Song Lian tidak bisa menahan tawa. Kyuyun, kupikir kakak Lin jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi kau lah yang memberinya sesuatu terlebih dahulu. Seseorang di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Tidak, aku hanya merasa kakak Linlong adalah orang yang baik. Itu sebabnya aku memberinya pil energi. Lagu Kyuyun buru-buru berkata. Namun, tanpa disadari wajahnya telah berubah menjadi merah padam. Itu tidak benar. Apakah kakak kukang bukan orang baik? Saat itu, aku bahkan tidak melihatmu merawat Kyuyun, apalagi memberi kupil energi. Pemuda lain di sampingnya tertawa. Song Kyuyun tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar kata-kata itu. Dia segera berbalik karena malu. Baiklah, jangan ganggu Kyuyun lagi. Kalau tidak, sebagai kakaknya, aku tidak akan bersikap baik padamu. Song Lian tidak bisa menahan tawa saat ini. Setelah mendengar kata-kata Song Lian, yang lain secara alami berhenti membicarakan topik ini. Kemudian, Song Lian memandang Lin Long dan berkata, Saudara Lin, meskipun kamu telah meminum pil penambah Ki, itu bukanlah sesuatu yang dapat digunakan segera setelah kamu meminumnya. Belum lagi kamu bahkan belum masuk ke dalam kontak dengan metode budidaya untuk menggunakannya. Bagaimana Anda melakukannya? Pada saat ini, yang lain juga memandang Lin Long dengan bingung. Bahkan Song Kyuyun, yang baru saja berbalik, juga berbalik. Mereka tentu saja bingung karena energi dalam pil energi tidak mudah dikendalikan. Hal ini telah dibuktikan oleh banyak orang di dunia ini. Bahkan mereka sendiri, di bawah bimbingan orang lain, tidak mengetahui berapa banyak pil penguat Ki yang telah mereka buang sebelum mereka dapat menggunakan metode kultivasi untuk menggerakkan energi dalam pil penguat Ki. Dunia tempatku berada sebelumnya juga mengoperasikan dan menstimulasi energi dalam tubuhku melalui meridian di tubuhku. Mungkin karena saya familiar dengan metode inilah saya dapat mengaktifkan pil energi dengan begitu mudah. Seperti yang Anda lihat, meskipun saya bisa mengaktifkannya, saya tidak bisa sepenuhnya mengaktifkan energi di dalamnya, kata Lin Long. Jadi begitu, Song Lian dan yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala. Kemudian, seseorang segera berkata, Jika demikian, Saudara Lin, jika Anda berhubungan dengan metode kultivasi kami, saya khawatir Anda akan lebih kuat daripada kami dalam hal mengendalikan pil energi. Kemudian, seseorang langsung berkata, itu sangat mungkin. Lagipula, Saudara Lin sangat paham dengan metode ini, kata Song Lian juga. Saya harap begitu, Lin Long tertawa. Dia tidak mengatakan ini untuk bersikap sopan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia berhubungan dengan metode kultivasi dunia ini. Setelah itu, semua orang beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Terima kasih.